Wiro Sableng 165, Bayi Titisan Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Bayi Titisan Sama Dengan 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 Sejak Kain Permata Ketitisan Roh Nyi Harum Sarti, Datuk Rao Basaluang Ameh melihat banyak perubahan terjadi atas diri bayi yang berusia hampir 2 tahun itu dari hari ke sehari tubuh anak perempuan Nyiretno Mantili dari suaminya yang mendiang patih kerajaan bernama Wirabumi itu mengalami pertumbuhan pesat. Tubuh bertambah besar dan bertambah tinggi. Dalam waktu beberapa bulan saja keadaan kain permata tidak beda dengan seorang anak yang telah berusia 5 tahun. Bicaranya lancar. Ucapan-ucapan cerdik seperti seorang dewasa. Apa yang terjadi dengan anak itu tidak lepas dari perhatian mandesaleha, perempuan yang menjaga kain permata sejak masih horok. Suatu hari ketika anak perempuan itu bermain-main di luar ditemani harimau putih sakti Datuk Rao Bamato Hijau, mandesaleha menemui Datuk Rao Basaluang Ameh di dalam goa batu pualam, mandesaleha dengan ibu, sebenarnya dia ingin membawa serta bayi duri, ibu susu kain permata. Tapi perempuan separuh bayi ini akhirnya memutuskan untuk datang seorang diri saja. Ketika dia masuk ke dalam goa batu pualam, Seng Datuk tengah membaca khidmat sebuah kitab bertuliskan huruf Arab yang beberapa hari lalu didapatnya dari seorang sahabat, seorang pedagang bangsa Parsi. Setelah menunggu sampai Datuk Rao menyelesaikan bacaan dan menutup kitab, baru mandesaleha berani keluarkan ucapan. Datuk, saya datang mengganggu untuk membicarakan hal diri anak awak Ken Permata. Sebenarnya saya sudah sejak lama ingin menemui dan bicara dengan Datuk namun saya takut Datuk kurang berkenan di hati, Datuk Rao Basaluang Ameh beberapa ketika menata perempuan di hadapannya itu dengan sepasang matanya yang kelabu kebiru-biruan. Mandesaleha, aku sudah maklum. Kegelisahanmu kegelisahanku juga. Kekhawatiranmu kekhawatiranku juga. Langsung saja, apa yang hendakkah sampaikan Datuk maafkan saya kalau seolah berlaku lebih prihatin dari Datuk. Saya kira Datuk melihat sendiri perubahan yang terjadi atas keadaan diri Ken Permata. Usianya belum 2 tahun namun keadaannya menyamai anak perempuan yang telah berusia 5-6 tahun. Dia tumbuh dewasa lebih cepat dari kodrat Allah dan kemauan alam. Tapi bagi saya bukan perubahan keadaan bentuk badan itu saja yang mengkhawatirkan. Yang saya cemaskan adalah perubahan sifat dan bicaranya. Sekarang dia lebih suka tidur sendiri daripada bersama saya. Dia menolak kalau saya rangkul apalagi saya dukung dia lebih suka tidur di atas tikar di lantai rumah gadang daripada bergolek satu ketiduran dengan saya. Kadang-kadang, kalau saya tersentak bangun tengah malam, saya dapati anak itu tidak ada di dalam kamar. Ketika saya cari ternyata dia berada di halaman samping, duduk atau membaringkan diri di atas lesung. Atau duduk di tangga rumah kecil tempat menyimpan padi. Sesekali sebelum saya menemuinya, saya coba mengintai. Pernah kedapatan oleh saya mulutnya bergerak-gerak. Dia seperti bicara dengan seseorang. Tapi suaranya tidak terdengar dan orang yang diajaknya bicara tidak kelihatan. Saya benar-benar cemas, Datuk. Saya khawatir penitisan yang terjadi atas keing permata telah merusak pikiran anak itu. Datuk Rao Basaluang Ameh terdiam beberapa jurus. Setelah mengusap wajah yang bersih kelimis orang tua ini berkata, Sejak beberapa waktu belakangan ini ada roh yang berusaha mendekati anak itu, apakah itu tidak berbahaya? Datuk berbahaya, sangat berbahaya. Itu sebabnya aku telah memagari tempat kediaman kita ini sampai seputar danau maninjau dengan ilmu selusin jaring penolak bala. Selain itu setiap malam aku sebanyak tahajud, aku memohon perlindungan atas diri anak itu dari yang maha kuasa. Saya tahu, ilmu selusin jaring penolak bala itu pastilah sangat hebat. Mudah-mudahan iimu itu bisa melindungikan permata. Tidak sampai terjadi seperti dahulu. Ketika dia diculik orang, dilarikan ke tanah Jawa. Datuk sampai-sampai meminta pertolongan para Datuk sahabat dari berbagai penjuru pulauan Dalas, Bakabayi Satu Suro, selain itu pada Datuk Rao Bamato Hijau telah aku pesankan agar menjaga dan mengawasi kain permata baik siang apalagi di waktu malam, ucap Datuk Rao Basa Luang Ameh. Apa yang dikatakan dan dikhawatirkan perempuan dihadapannya memang cukup beralasan. Beberapa waktu lalu kain permata berhasil dilarikan wira bumi bersama gurunya Nyai Tumbal Jiwa dengan kera menyamar sebagai harimau putih peliharaan seng Datuk dan suami Baiduri. Apa masih ada hal lain yang hendak kau katakan atau masih kau cemaskan mandi salaha terus terang Datuk, rasa cemas saya memang tidak berkeputusan. Bagi saya kain permata sudah sebagai anak darah daging saya sendiri. Datuk, saya ingin memberitahu. Kain permata beberapa kali entah sadar entah tidak berkata pada saya. Bahwa dia ingin meninggalkan danau maninjau namun hatinya masih terkait sayang pada rumah gadang dan Datuk, pada saya dan pada ibu susunya. Ucapannya seperti orang dewasa. Bukan seperti ucapan anak-anak, apalagi ucapan seorang bayi berusia belum dua tahun. Katanya lagi, walau dia belum mau pergi, namun kalau orang yang menjemput sudah datang maka dia terpaksa akan pergi juga, raut muka Datuk Raubasa Luang Ameh berubah. Mandi salaha, apakah anak itu mengatakan siapa yang akan menjemputnya mandi salaha menggeleng. Lalu berkata, saya pernah bertanya siapa orang itu atau bagaimana ciri-cirinya, lelaki atau perempuan. Tapi Ken Permata menjawab, nantilah mandi, nanti akan saya ceritakan pada mandi, selain itu Ken Permata juga menceritakan. Orang itu acap kali menemuinya pada malam hari ketika dia antara jaga dan tidur. Orang itu banyak menceritakan tentang dirinya, siapa ibunya, siapa ayahnya. Bahwa ayahnya telah menemui kematian. Dia juga diberitahu siapa yang telah membunuh ayahnya, jika cerita anak itu memang benar, berarti satu malapetaka besar akan terjadi. Dia akan mencari pembunuh ayahnya. Orang yang membunuhnya adalah pendekar 212 Wirosa Bleng, Datuk Raubasa Luang Ameh gelengkan kepala sambil mengucap menyebut nama Tuhan berulang kali. Salah, kau bisa menduga siapa orang itu tanya Datuk kemudian. Kalau menduga saya bisa saja tapi tak berani mengatakan. Mungkin Datuk lebih bisa menerka, kau ingat kejadian yang kau ceritakan padaku beberapa waktu lalu? Sebelum penitisan gaib terjadi atas diri kain permata saya ingat Datuk, ada seorang perempuan tua bertubuh tinggi berambut putih. Masuk ke dalam kamar tempatmu dan kain permata tidur. Dia mengenakan pakaian panjang kuning berbunga-bunga. Ada seperangkat sunting pendek di kepalanya. Dialah orang yang dimaksud kain permata, baka janda pulau cingkuk, yang kelak akan datang menjemputnya. Namun bisa juga yang muncul adalah roh yang menipis ke dalam tubuhnya. Bekas Ratu Laut Utara bernama Niharum Sarti. Tapi Salah, hal lain bisa saja terjadi, hal lain bagaimana maksud Datuk? Tanya Mande Salah pula. Bisa saja anak itu pergi sendirian, meninggalkan tempat ini, mengikuti dorongan gaib tanpa menunggu kedatangan perempuan tua tadi. Saya benar-benar takut kalau hal itu terjadi. Saya memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, meminta perlindungan atas diri anak itu. Dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ada kekuatan gaib di luar dirinya yang mengatur jalan nasibnya, itulah yang dinamakan takdir. Manusia masih bisa merubah dan melawan nasib. Tapi tidak ada manusia yang bisa melawan takdir, ucap Datuk Rau Basaluang Aneh yang saat itu pula teringat pada laras parantili, kekasih di masa mudanya yang telah bertindak sebagai pelindung terjadinya penipisan atas diri Ken Permata. Mungkin, mungkin kita harus cepat-cepat mempertemukan anak itu dengan ibu kandungnya Datuk. Kita tidak bisa hanya menunggu sampai pendekar 212 menjemputnya ke sini sebagaimana yang Datuk inginkan. Apalagi kenyataannya dia telah mengetahui siapa pembunuh ayahnya, kau mungkin betul Salha. Mungkin itu yang harus kita lakukan, kata Datuk Rau Pula, panggil anak itu. Bawa dia ke sini. Kita bisa bicara mengajuk hatinya, akan saya panggil dan bawa dia ke sini Datuk, kata Mandu Salha lalu cepat-cepat keluar dari goa-gawa. Tak lama kemudian perempuan ini muncul kembali dengan wajah pucat dan nafas mengengah. Ada apa Salha? tanya Seng Datuk Aheran tak bersyakwasangka. Ken Permata. Anak itu ada di pucuk pohon kayu manis besar di tepi danau. Harimau putih sakti Datuk Rau Bamato Hijau tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya berputar-putar dan menggereng di sekitar bawah pohon. Dia menunggu, khawatir Ken Permata tergelincir jatuh, Ken Permata di pucuk pohon kayu manis. Bagaimana mungkin ujar Datuk Rau lalu dengan serta-merta melompat keluar goa diikuti Mandu Salha. Ketika Datuk Rau Basa Luang Ameh sampai di tepi danau manin jauh sebelah timur, orang tua ini berhenti berlari, tegak terpana penuh perasaan tak percaya. Seperti yang dikatakan Mandu Salha, Harimau putih sakti Datuk Rau Bamato Hijau melangkah memutari pohon kayu manis besar sekali-sekali kepalanya mendunga ke atas pohon. Di atas pohon ini, pada pucuk yang paling ujung, di satu dahan yang tidak seberapa besar, sambil berpegangan ke renting pohon, berdiri Ken Permata, anak perempuan yang belum berusia dua tahun tapi memiliki bentuk badan seukuran anak berumur lima tahun. Sambil menggoyang-goyang kaki dan mengayun-ayunkan tubuh, anak ini bernyanyi-nganyi tiada henti. Datuk Rau mengucap berulang kali. Allah Maha Besar. Aneh. Dia memiliki ilmu meringankan tubuh. Dia mempunyai ilmu kesaktian. Ilmu tipisan Mandu Salha berteriak cemas berulang kali, memanggil-manggil anak perempuan itu, Datuk Rau berseru. Cucu Datuk Ken Permata. Kau gembira sekali hari ini. Sampai-sampai menyanyi di atas pohon. Turunlah, menyanyi di dekatku agar Datuk bisa lebih jelas mendengar bagusnya suaramu. Tanpa menoleh ke bawah dari atas pohon Ken Permata menyahuti. Datuk di sini lebih enak. Udaranya nyaman, pemandangan indah. Mengapa Datuk tidak naik saja ke atas pohon? Jangan lupa membawa serta Mandu Salha. Kita bernyanyi bersama-sama celaka Datuk. Kalau kakinya sampai terpeleset tergerajai, anak itu akan jatuh ke tanah. Tolong dia Datuk. Cepat diturunkan, tenang Salha, aku akan menurunkannya, kata Datuk Rau pula. Sekali menjejak kaki kanan ke tanah, orang tua sakti ini melesat ke atas pohon kayu manis. Begitu sampai di atas cabang tempat Ken Permata berdiri, Datuk Rau cepat ulurkan tangan untuk menangkap pinggang si anak. Tapi wuut. Dia hanya menangkap angin. Karena sesaat sebelum Datuk Rau mengulurkan tangan Ken Permata lebih dulu meluncurkan diri ke bawah, tertawa gelak-gelak lalu melompat dari satu cabang ke cabang lain. Tak lama kemudian terdengar suara anak itu di bawah pohon. Datuk. Saya sudah turun ke bawah. Habis Datuk lama sekali saya tunggu tidak mau naik-naik, tidak mau menyanyi bersama saya di atas pohon. Datuk Rau mengucap kaget. Memandang ke bawah memang dilihatnya Ken Permata sudah berada di bawah pohon. Berdiri di samping mandi Salha. Anak ini tertawa-tawa girang sambil mengelus tengkuk harimau putih Datuk Rau bam atau hijau. Datuk Rau basa luang ameh cepat melayang turun ke tanah. Cucu Datuk hebat sekali memuji Datuk Rau basa luang ameh sambil membelai kepala Ken Permata. Cucuku, ceritakan pada kagetmu ini bagaimana kau bisa naik dan turun lagi dari pohon besar itu. Ada orang yang membawa saya kek, jawab Ken Permata. Mandi Salha merasa kuduknya dingin merinding. Perempuan ini memandang berkeliling lalu mendengap ke atas pohon besar. Lalu dia berbisik pada Datuk. Hantu Haru-Haru. Pasti makhluk itu hendak menculik Ken Permata. Hantu Haru-Haru adalah sejenis makhluk halus yang pada masa itu banyak gentayangan di Pulau Andalas. Suka menculik anak keil dan membawanya ke atas pohon tinggi antara lain pohon kelapa. Bukan, bukan hantu Haru-Haru. Ada makhluk lain, jawab Datuk Rau basa luang ameh lalu tidak menunggu lebih lama segera mendukung Ken Permata, setengah berlari membawanya ke goa Batu Pualam. Begitu sampai di dalam goa Datuk Rau basa luang ameh bertanya pada Ken Permata. Cucu Datuk, orang yang membawamu naik ke atas pohon tadi, apakah dia seorang lelaki atau seorang perempuan-perempuan kek? Orangnya cantik kerancak, Datuk Rau basa luang ameh terengang mendengar jawaban Ken Permata. Otak dan jalan pikirannya bukan seperti anak-anak lagi. Dia sudah lebih dewasa dari usia sebenarnya. Pasti roh perempuan yang pernah menjadi ratu laut utara, Nyharum Serti, Datuk menatap keluar goa. Lalu mulutnya berucap perlahan. Ada nada kekecewaan pada suaranya. Laras Parantili, aku sungguh sedih kau sampai mau menjadi pelindung terjadinya penitisan atas diri anak ini. Apakah kau tak bisa menduga kalau kelak di kemudian hari akan timbul bencana besar akibat penitisan roh seorang manusia berhati jahat Ken dalam diri seorang anak perempuan yang masih bersih dan suci dua kita telah mengetahui apa yang telah terjadi dengan Ken Permata. Sekarang mari kita ikuti perjalanan sang ibu yakni Ngeretno Mantili setelah dibawa oleh manusia Paku Sandaka Arto Gampito. Dalam serial berjudul Perjodohan Berdarah diceritakan setelah menyelamatkan Ngeretno Mantili dari serikat tiga momok yang hendak merobek tubuh dan menyantap hati, ginjal serta jantungnya, manusia Paku berhasil membujuk dan membawa perempuan malang itu ke tempat kediaman gurunya di satu goa yang terletak pada sisi barat jurang batu pualam. Di dalam serial Wiro Sableng berjudul Dendam Manusia Paku diceritakan bagaimana setelah setian lama dijadikan budak nafsu, dengan mempergunakan kapak geni 212 milik Wiro, manusia Paku Sandaka Arto Gampito pada akhirnya berhasil membunuh Dewi Ular. Dalam keadaan tubuh penuh luka bergelimang darah Dewi Ular ditendang masuk ke dalam sebuah jurang batu mengandung pualam. Namun entah apa yang ada di benak manusia Paku, sesaat setelah Dewi Ular jatuh ke dalam jurang dia pun ikut pula menyusul menghambur diri terjun ke dalam jurang yang sama. Rupanya benar ujar-ujar yang mengatakan sebelum ajal berpantang mati. Ini yang terjadi dengan Sandaka. Seorang sakti yang diam di dalam sebuah goa di dinding barat jurang batu pualam menyelamatkan pemuda itu. Setelah mendengar penuturan Sandaka mengenai riwayat dirinya, si orang tua sakti menaruh hibah lalu mengambilnya menjadi murid, diajak tinggal bersama di dalam goa. Sang Guru yang dalam rimba perselatan dikenal dengan nama Datuk Sipatoka kabarnya berasal dari Pulau Andalas sebelah utara. Setelah puluhan tahun menghuni goa di jurang batu pualam itu dia kemudian dikenal juga dengan nama Datuk Batu Pualam. Sebagai orang sakti Datuk Sipatoka mengetahui bahwa di dasar jurang di mana terdapat satu kawah sempit tersimpan sepasang keris sakti tak bersarung yang diduga milik kerajaan, bernama Keris Nagasona Konon salah satu kesaktian keris yang satu jantan satu betina ini adalah mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Karenanya Datuk Sipatoka menaruh keyakinan bahwa sepasang senjata sakti itu juga mampu melenyapkan puluhan baja putih yang menancap di tubuh muridnya. Hal itu diberitahukannya pada Sandaka. Namun tidak mudah untuk mendapatkan sepasang keris sakti tersebut. Seng Datuk menyerap berita yang berasal dari sebuah kitab bernama Kitab Seribu Petunjuk Kuna dan memberitahu pada muridnya bahwa pada malam sekatan yang akan datang, didahului dengan tanda munculnya bintang kalimukus di langit. Maka saat itulah sepasang keris sakti akan keluar dari tempat pertapaannya selama belasan tahun di dasar kawah jurang batu pualam. Sepasang keris itu sendiri konon telah berusia 200 tahun. Bagaimana dengan Dewi Ular? Apakah benar-benar menemui ajal pada saat dirinya terpental ke dalam jurang batu pualam akibat tendangan Sandaka? Dalam keadaan tubuh penuh luka bekas bacokan kapak sakti bergelimang darah dan siap meregang nyawa Dewi Ular melayang jatuh ke dalam jurang. Tidak disangka-sangka dari dalam sebuah goa di dinding timur muncul seorang perempuan sakti menyelamatkannya. Perempuan bertubuh gemuk ini bernama Kunti Rao, merupakan busuh bebu yutan Datuk Sipatoka alias Datuk Batuk Pualam yang tinggal dalam goa di dinding barat jurang. Dewi Ular bukan saja diselamatkan tapi juga diambil jadi murid. Namun Sang Guru bernasib buruk. Dewi Ular yang culas secara keji kemudian membunuh Kunti Rao mempergunakan taku emas yang telah berubah hitam yang ditusukan ke pusarnya oleh pendekar 212 Wirosa Bleng. Ketika di kota Reja Tengah berlangsung perayaan sekatan, pada malam harinya di langit di atas jurang benar-benar muncul, bintang kali mukus. Di sekitar mulut jurang Batuk Pualam saat itu T.L.A. berkumpul serombongan tokoh dari keraton di bawah pimpinan Pangeran Ipong Nala Kudra. Pangeran ini telah sekian lama menderita menyakit lumpuh. Dia percaya sepasang keris sakti Nagasona mampu memberi kesembuhan pada penyakitnya. Itu sebabnya bersama pengiringnya yang terdiri dari tokoh-tokoh silat kerajaan di dia mendatangi jurang Batuk Pualam untuk mendapatkan dua keris sakti. Ternyata yang datang ke tempat itu bukan cuma rombongan dari keraton, tapi juga Ratu Ular bersama Seng Burit, Dewi Ular yang telah lebih dulu berada di tempat itu. Lalu tidak terduga datang pula tokoh sakti utama rimba persilatan yang dikenal dengan julukan si Raja Penidur. Tokoh yang jarang muncul ini dan sepanjang tahun boleh dikatakan selalu tidur, sekali memperlihatkan diri maka ini merupakan pertanda bahwa satu peristiwa besar akan terjadi di tempat itu. Sementara itu pendekar 212 Wirosa Bleng bersama Anghini Murid Dewa Tuat juga telah berada di sekitar jurang Batuk Pualam. Sepasang pendekar muda muri ini dicurigai oleh Pangeran Ipong dan para pengikutnya sebagai hendak merampas keris Nagasona. Padahal keduanya tidak tahu menahu keberadaan senjata sakti itu. Mereka datang ke jurang Batuk Pualam justru karena mencurigai bahwa Dewi Ular sebenarnya masih hidup sambil mencari tahu apa yang terjadi dengan manusia Paku Sandaka. Ketika malam itu akhirnya bintang Kalimukus muncul di langit, di dasar jurang 2 keris sakti Nagasona mencuat keluar dari dalam kawah dan para tokoh rimba perselatan berkelahi hebat untuk mendapatkan. Ternyata yang beruntung adalah Ratu Ular. Begitu dia berhasil menangkap sepasang keris sakti dengan cepat Ratu Ular sapukan 2 keris ketubuh muridnya hingga tubuh Dewi Ular yang tadinya penuh cacat luka bekas hantaman kapak Nagageni 212 sembuh dengan seketika. Kekuatan, tenaga dalam serta kesaktiannya pulih. Dengan mengandalkan 2 keris sakti Ratu Ular kemudian berusaha menghabisi semua tokoh silat yang ada di tempat itu. Dia nyaris hampir membunuh Datuk Sipatoka alias Datuk Batu Pualam. Ketika dia mengejar dan hendak menghabisi manusia Paku Sandaka Pendekar 212 Wiro Sableng segera masuk ke dalam kancah pertarungan dengan kapak Nagageni 212 di tangan kanan. Ternyata kapak mustika sakti tidak mampu menghadapi sepasang geris pusaka. Wiro terpental, kapak sakti lepas dari pegangannya. Sesaat lagi Ratu Ular hendak melancarkan serangan yang mematikan tiba-tiba si Raja Penidur jatuhkan diri di dasar jurang tapi dalam keadaan matel, terpejam mulut mengorok alias tidur lelap. Di mulutnya masih terselip pipa berasap. Enak saja dia menggolekan diri di atas satu batu besar. Selagi semua orang terkesiap melihat kemunculan tokoh utama Rimba Persilatan yang berperilaku aneh ini, Wiro cepat mengambil kapak Nagageni 212 yang tercampak di batu jurang. Melihat kemunculan si Raja Penidur, apalagi ketika Wiro membangunkan tokoh Rimba Persilatan yang memiliki kesaktian luar biasa ini, Ratu Ular tampak gelisah. Dia segera membisiki Dewi Ular untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun ketika guru dan murid bersiap kabur, tahu-tahu si Raja Penidur sudah menghadang. Setelah hembuskan asap pipa dan menguat lebar si Raja Penidur menenggur. Untari, kau masih saja berkelakuan macam-macam. Apa kekecewaan masa muda masih menghantui dirimu semua orang yang ada di atas permukaan kawah di dalam jurang batu pualam terheran-heran mendengar kata-kata si gemuk, tapi tak ada yang berani bertanya. Siapa yang bernama Untari itu? Ratu Ular? Lalu mereka melihat perubahan pada wajah Ratu Ular. Sikapnya kini menunjukkan rasa gelisah kalau tidak mau dikatakan takut. Takut pada siapa? Raja Penidur, tiba-tiba Ratu Ular berucap. Urusan masa lalu tidak perlu diungkit-ungkit, ah! Jadi dialah yang bernama Untari. Seng Ratu Ular bisik pendekar 212 Wirosableng pada Angcini. Kalau begitu katamu, baiklah. Kau boleh pergi. Tapi ada dua hal yang harus kau tinggalkan, kata si Raja Penidur. Hem, dua hal apakah itu tanya Ratu Ular? Si Raja Penidur menyedot tipa dalam-dalam lalu menghembuskan asapnya ke udara hingga tempat itu dipenuhi bau tembakau yang tidak sedap. Setelah menguap dan mengucak kedua matanya baru dia menjawab. Pertama serahkan padaku sepasang keris Nagasona. Dua senjata mustika sakti itu bukan milikmu, lalu apakah dua keris ini milikmu tukas Ratu Ular dengan wajah sunggingkan seringai sinis? Memang jelas bukan milikku. Aku hanya jadi perantara untuk mengembalikan pada pemiliknya. Sebentar lagi utusan pemilik akan datang untuk mengambil. Ratu Ular tertawa panjang, ceritamu enak sekali didengarnya rupanya kau sekarang telah jadi seorang perantara. Bagai ku seorang perantara tidak lebih dari seorang kacung, si Raja Penidur tenang saja mendengar dirinya dikatakan sebagai kacung. Setelah meniup pipa dalam-dalam dan menghembuskan asap ke udara dia menjawab. Aku hanya memberitahu. Aku tidak bicara dusta. Tidak pernah, kecuali terhadapku Ratu Ular cepat potong ucapan si Raja Penidur. Si Raja Penidur sesaat berubah parasnya lalu terkekeh perlahan. Kau tadi mengatakan urusan masa lalu tak perlu diungkit-ungkit. Menurutku ini adalah penyelesaian yang paling baik. Kau belum mengatakan hal yang kedua. Ratu Ular alihkan pembicaraan. Hal kedua yang harus kau tinggalkan di tempat ini adalah perempuan muda berjuluk Dewi Ular itu. Sepasang alis Ratu Ular berjingkat dua bola mata membesar. Apa urusanmu dengan diri muridku? Kau hendak memperlakukannya seperti yang kau perbuat padaku puluhan tahun silam pendekar 212 dan semua orang yang ada di tempat itu jadi saling pandang mendengar ucapan Ratu Ular. Rupanya ada jalingan hubungan sangat dekat antara Ratu Ular dan Raja Penidur di masa puluhan tahun silam. Si Raja Penidur batuk-batuk beberapa kali lalu menguat lebar-lebar. Aku sudah mengatakan dua hal permintaanku. Terserah padamu mau memenuhi atau tidak, aku harus tahu dulu apa yang hendak kau lakukan terhadap muridku. Aneh kalau kau masih bertanya. Apa kau tidak menyadari kesalahan besar yang telah dibuatnya? Dosanya setinggi langit sedalam lautan. Mulai dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki membunuh tokoh-tokoh rimba persilatan tak berdosa. Bahkan tegannya membunuh burunya sendiri. Kau kira dia bisa lolos begitu saja dari hukuman? Tapi mengingat hubunganmu dengan diriku, aku tidak akan bertindak terlalu keras padanya. Aku bersedia melindungi dirinya dari balas dendam orang-orang rimba persilatan yang mengerikan. Aku akan mengatur hukuman yang terbaik bagi dirinya. Hukuman terbaik bagi dirinya adalah ikut bersamaku. Sekarang juga, jangan ada yang berani mengganggu menghalangi kata ratu ular pula tegas. Terserah padamu. Aku sudah menawarkan yang terbaik. Mataku sudah mulai mengantuk. Aku ingin menyelesaikan urusan ini sebelum aku tidur lagi. Aku tidak akan memenuhi permintaanmu, Raja Penidur. Seperti kau tidak pernah memenuhi apa-apa terhadap diriku kau mau tidur silahkan. Aku tidak peduli sekalipun kau tidak pernah bangun lagi untuk selama-lamanya ah, sayang sekali kalau begitu, kata Raja Penidur lalu menguapta ajuh. Ratu ular memberi isyarat pada Dewi Ular. Kedua perempuan itu segera melangkah pergi. Namun baru berjalan dua tindak tiba-tiba dari atas ada cahaya putih melayang turun. Ketika cahaya mencapai pertengahan jurang, semua orang yang ada di tempat itu jadi tertegun. Yang melayang turun adalah seorang gadis sangat cantik. Berpakaian lilitan kain sutrap putih halus. Kalau saja lilitan kain tidak tebal maka pakaian itu nyaris tembus pandang memperlihatkan tubuhnya yang putih elok. Udara di dasar kawah kini dipenuh bau harum semerbak yang keluar dari tubuh dan pakaian si gadis. Raja Penidur cabut pipa dari selah bibir, menguat lebar-lebar lalu berpaling pada Ratu Ular. Utusan yang ditunggu telah datang. Aku tidak bisa membantumu lagi, untari, Ratu Ular terkesiap. Dewi Ular tampak tegang. Gadis cantik berpakaian sutrap putih melayang turun dan berdiri di hadapan Ratu Ular. Wiro dan Ang Gini melihat bagaimana dua kaki putih bagus si gadis sama sekali tidak menjejak batu di dasar jurang. Walau kagu melihat kecantikan dan keelokan tubuh orang namun diam-diam Wiro merasa tengkuknya dingin. Dia segera maklum kalau gadis ini bukan manusia biasa. Si gadis yang oleh Raja Penidur disebut sebagai utusan menjemput dua keris sakti anggukan kepala seraya ulurkan dua tangan. Memberi isyarat pada Ratu Ular agar segera menyerahkan keris nagasona. Ratu Ular melangkah mundur. Tangan kiri mengusap kepala ular besar yang bergelung di lehernya, tangan kanan memberi tanda pada Dewi Ular. Seng murid yang mengerti isyarat ini segera siapkan paku hitam. Didahului teriakan keras Ratu Ular maka guru dan murid lancarkan tiga serangan ganas. Tiga serangan pertama adalah serangan ular besar yang menggelantung di leher Ratu Ular. Binatang ini melesat laksana anak panah mematuk ke arah gadis cantik berpakaian sutra putih. Serangan kedua berupa cahaya kuning yang keluar dari paku hitam di tangan Dewi Ular. Paku hitam ini dulunya adalah paku emas yang didapat Wiro dari Eyang Sinto Gendeng untuk melumpuhkan Dewi Ular. Oleh Dewi Ular paku ini kemudian dijadikan senjata sakti mandraguna. Walau keadaannya sekarang hitam namun sinar maut yang dipancarkannya tetap berwarna kuning emas. Serangan ketiga inilah serangan yang terhebat datang menghambur dari sepasang keris sakti berupa hamparan dua cahaya kuning terang-benderang menyilaukan sekaligus mencidikan. Manusia biasa, betap-tapun tinggi ilmu silat dan kesaktiannya, dihantam tiga serangan sekaligus seperti itu akan sulit lolos selamatkan diri. Si raja penidur tampak kerenyitkan kening melihat datangnya serangan sambil siap membantu kalau sampai gadis cantik berpakaian sutrap putih tidak sanggup menahan hantaman tiga serangan. Wiro sendiri sudah merapal ajian pukulan sakti sinar matahari. Tangan kanannya sebatas siku ke bawah telah berubah menjadi putih perak. Malah dengan jengkel dia berteriak. Memaki ratu ular dan Dewi Ular sebagai pengecut. Namun gadis jelita yang dua kakinya tidak berpijak ke dasar kawah tampak tenang saja. Sambil tersenyum dan lemparkan lirikan ke arah murid sento gendeng dia membuat lemah gemulai laksana seorang penari padahal yang dihadapi adalah serangan maut. Si gadis lambaikan tangan kiri dengan gerakan perlahan. Tiga serangan yang menyambar ke arahnya seolah-olah disedot masuk ke dalam telapak tangan kiri yang dikembangkan. Tiga larik sinar kuning dari sepasang keris sakti dan satu lagi dari paku hitam di tangan Dewi Ular lenyap pupus seperti asap dihembus angin. Kelep bersamaan dengan itu kapala ular besar menempel di telapak tangan kiri gadis berpakaian sutra putih. Binatang ini mendesis keras. Menggeliat berusaha melepaskan diri. Namun sekali lima jari tangan segadis meremas maka kepala binatang jahat berbisa itu hancur remuk. Tubuh sampai ke ekor yang masih utuh dalam keadaan menggelepar-gelepar, dilempar amblas ke dalam dasar kawah jurang batu pualam. Sekali gadis cantik meniup maka tangannya yang berlumuran darah ular bersih kembali. Masih dengan gerakan seperti penari, tangan kanan gadis cantik yang oleh raja penidur disebut sebagai utusan untuk mengambil sepasang keris nagasona, bergerak melambai ke depan. Ratu ular merasa satu kekuatan dasyat menerpa membuat dua kakinya goyah dan tubuh terjajar ke belakang. Belum sempat mengimbangi diri dia melihat sesuatu berkelebat di depannya, lalu tahu-tahu dua keris sakti yang dipegangnya di tangan kiri kanan telah berpindah ke tangan kanan gadis cantik di hadapannya. Ratu ular berteriak keras. Dia menerjang ke depan. Dalam jarak begitu dekat dua tangan bukan saja melancarkan serangan tangan kosong ganas tapi dua tangan itu tiba-tiba berubah menjadi sepasang tombak dengan kepala berbentuk ular senduk hijau. Dua matu gadis cantik membesar, dua alis naik ke atas. Tangan kiri digerakan. Gerakan lembut tapi mengandung tenaga dasyat. Trak. Trak bukan cuma dua tombak berbentuk kepala ular kobra jejadian yang hancur tapi dua tangan ratu ular ikut patah dan remuk mulai dari pertengahan lengan sampai ke ujung jari. Raungan keras perempuan ini menggelepar di dalam jurang batu. Melihat gurunya celaka begitu rupa didahului jeritan tak kalah kerasnya Dewi Ular kembali menyerbu dengan paku hitam bertuah. Gadis yang diserang lagi-lagi lambaikan tangan kiri. Keraak paku hitam hancur luluh. Begitu juga tangan kanan Dewi Ular yang tadi memegang senjata itu. Guru dan murid samat terhuyung lalu tubuh mereka saling berbenturan. Dewi, kita tak mungkin keluar hidup-hidup dari tempat ini. Kalaupun mampu tak ada gunanya hidup dalam keadaan cacat seperti ini. Ikuti apa yang aku lakukan, saya mengerti ratu. Saya siap, sahut Dewi Ular. Dengan cepat diam-diam diakerahkan ilmu kesaktian bernama membalik mata menipu pandang. Tidak ada satu orang pun yang menduga, tidak ada yang menyangka maupun mampu mencegah ketika ratu ular dan Dewi Ular didahului teriakan keras sama-sama lari lalu menghujamkan kepala masing-masing ke dinding jurang batu pualam. Suara remuknya kepala kedua orang ini terdengar luar biasa menggidikan. Tubuh mereka tergelimpang tak berbernyawa di atas gundukan batu di samping kawah di dasar jurang. Untuk beberapa lama keadaan di tempat itu dipagut kesunyian. Gadis cantik berpakaian sutra putih palingkan kepala ke arah raja penidur. Datuk rimba persilatan ini maklum arti pandangan itu. Si gadis akan segera meninggalkan jurang batu pualam. Sebelum pergi, atas permintaan si raja penidur gadis cantik berpakaian sutra putih mengusapkan sepasang keris naga sona ketubuh Datuk Sipatoka dan manusia paku sandaka. Saat itu juga luka dalam yang dialami Datuk Sipatoka akibat hantaman ratu ular tadi serta merta menjadi sembuh. Sementara sapuan dua keris sakti membuat tiga puluh paku bajak putih yang menancap di sekujur kepala, muka dan tubuh sandaka tercabut bermentalan, jatuh ke dalam dasar jurang. Tubuh sandaka kepulkan asap berbau busuk. Si raja penidur menguat lalu kucak mata dan berkata, Terima kasih, kau telah mengobati dua sahabat kami. Gadis utusan penjemput sepasang keris sakti, kau boleh pergi. Serahkan keris naga sona pada pemiliknya di pantai selatan. Jika sebentar nanti kau berada di atas jurang, ada seorang pangeran yang telah puluhan tahun menderita lumpuh. Tolong sembuhkan penyakitnya dengan keris sakti itu. Sampaikan salamku pada seng penguasa agung samudera selatan. Gadis yang diajak bicara hanya menjawab dengan anggukan kepala. Ketika dia memutar tubuh siap hendak melesat ke atas jurang, tiba-tiba pendekar 212 Wiro Sableng berseru. Gadis cantik. Tunggu. Jangan pergi dulu. Aku juga menderita sakit. Mungkin luka dalam. Tolong sembuhkan. Usapkan keris sakti itu ke dadaku, lalu Wiro cepat-cepat buka kancin bajunya dan melangkah mendekati si gadis sambil sodorkan dada. Si gadis tertegun sesaat lalu tersenyum. Si raja penidur cabut pipa dari selah bibir. Jaraknya dengan Wiro saat itu cukup jauh tapi seperti bisa mulur tangan itu menjadi panjang dan pipa lalu diketukan ke kepala murid sento gendeng. Anak Sableng. Jangan berani macam-macam. Siapa tidak tahu akal bulusmu. Minta diusap segala peletaak pipa si raja penidur mandarat dikening pendekar 212 hingga saat itu juga jidat Wiro jadi benjut banjol sebesar telur ayam. Sakitnya bukan main karena si raja penidur memang sengaja mengalirkan hawa sakti ke ujung pipa yang bisa membuat orang kesakitan setengah mati. Tapi Wiro juga tidak tinggal diam. Sebelum ujung pipa mendarat dikeningnya dia kerahkan tenaga dalam mengandung hawa lembut. Walau keningnya tetap benjol tapi ujung pipa si raja penidur jadi bengkok. Membuat manusia gemuk sakti ini mendelik sesaat lalu kembali sepasang matanya redup dan dia menguat lebar-lebar. Gadis cantik berpakaian sutrap putih tertawa. Lalu dia meniup ke arah wajah Wiro. Saat itu juga benjol besar dikening seng pendekar dan rasa sakit serta merta lenyap. Selagi Wiro tertegun si gadis sudah meleset ke atas jurang. Ah, tidak diusah pun tak jadi apa. Nafasnya segar dan sejuk seperti mbon pagi, seharum kembang melati. Rugi kau tidak merasakan tiupannya kek Wiro tertawa gelap-gelap. Kelakuan konyolmu masih tidak berubah kata si raja penidur sambil berusaha meluruskan pipanya yang bengkok. Gadis hendak kau permainkan tadi bisa saja dia adalah si pemilik sapasang Krishna Ghasona yang sebenarnya, sambil mengusapkan ing murid sento gendeng bertanya. Kalau begitu gadis tadi itu siapa sebenarnya kek bagaimana kalau dia adalah ratu penguasa Samudera Selatan? Maksudmu kek, Nyai Roro Kidul tanya Wiro lagi. Apa ada ratu lain yang jadi penguasa di kawasan itu tukas raja penidur? Ah Wiro jadi garuk-garuk kepala. Raja penidur masih terus berusaha meluruskan pipanya yang bengkok tapi tidak bisa berisa. Lalu dia mengomel, memaki pada Wiro. Lihat pekerjaan kurang ajarmu, kalau pipa ini tidak bisa ku pergunakan lagi, aku akan membetot lepas menanggalkan salah satu tangannya. Tulang tanganmu akan ku jadikan pipa pengganti pipa bengkok sialan ini Wiro tertawa. Lalu membungkuk, ulurkan kepala dan meniup. Saat itu juga pipa yang bengkok lurus kembali. Dasar anak asetan semprot si raja penidur. Wiro tertawa gelak-gelak empat tepat empat puluh hari setelah peristiwa hebat di dasar jurang batu pualam di mana ratu ular dan dewi ular menemui kematian. Pagi hari ketika sandaka Artogampito terbangun dari tidurnya pemuda ini tersentak kaget lalu berteriak keras. Dia dapati tiga puluh paku baja murni yang sebelumnya telah lenyap dari kepala dan tubuhnya kini muncul dan ada lagi. Teriakan sang murid membuat Datuk si patoka mendatangi. Orang tua ini tertegun begitu melihat apa yang terjadi dengan si pemuda. Sandaka, seperti apa yang sudah aku katakan padamu, seharusnya pagi ini kau boleh meninggalkan goa. Tapi dengan adanya kejadian ini, Datuk, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana paku-paku jahanam ini muncul lagi dan menancap di kepala, muka serta tubuhku? Apakah ini pekerjaan jahat roh Datuk Bululawang yang dulu menancapkan paku-paku celaka ini Datuk si patoka alias Datuk batu pualam merenung sejenak lalu gelengkan kepala? Mulutnya berucap perlahan, ini bukan pekerjaan roh Datuk Bululawang. Aku lebih menduga ini adalah perbuatan roh Ratu Ular atau Dewi Ular atau kedua-duanya Sandaka, ikuti aku Sandaka ikuti gurunya keluar dari goa lalu turun ke dasar jurang. Mereka pergi ke bagian kawah di mana dulu atas tekanan si Raja Penidur Ratu Ular dan Dewi Ular tewas melakukan bunuh diri. Dasar kawah diselimuti bau busuk. Dan di situ mereka hanya menemui satu mayat yang telah sangat rusak. Dari sisa-sisa pakaiannya jelas bahwa mayat itu adalah mayat Ratu Ular. Ini mayat Ratu Ular. Di mana mayat Dewi Ular Sandaka berkata sambil memandang berkeliling. Muridku, dugaanku tidak salah. Apa yang terjadi atas dirimu adalah perbuatan Dewi Ular. Perempuan Iblis itu tidak mati sungguhan. Dia pasti menggunakan satu ilmu kesaktian untuk menipu semua orang ketika dia mengikuti gurunya melakukan bunuh diri dengan membenturkan kepala ke dinding batu jurang. Jadi Dewi Ular saat ini masih hidup Datuk Sipatoka anggukan kepala. Aku berlaku lalai. Seharusnya aku sudah dulu-dulu turun ke dasar jurang ini untuk menyelidiki keadaan. Seng Datuk menarik nafas dalam lalu menyambung ucapan. Sandaka, aku terpaksa membatalkan rencana kepergianmu. Aku ingin kalau kau meninggalkan jurang batu ini keadaanmu bersih tanpa paku. Paling tidak aku mendapat petunjuk bagaimana kera menyembuhkan dirimu, mungkin aku harus pergi ke Laut Selatan. Mencari gadis berpakaian sutra putih itu. Meminta agar dia mau menolong diriku sekali lagi dengan sepasang keris Nagasona, Datuk Gelengkan Kepala. Sampai kiamat mungkin kau tak akan bisa menemui gadis itu. Kalaupun kau bisa menemuinya, belum tentu keris sakti Nagasona bisa dipergunakan untuk penyembuhan penyakit yang sama untuk kedua kalinya. Kalau begitu biar aku mencari Dewi Ular. Aku akan membunuh perempuan iblis itu. Akan aku cerai beraikan sekujur tubuhnya muridku. Hal yang terbaik adalah memohon dan meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Lalu apa yang harus kita lakukan, Datuk Mari kita bersemedi. Setelah guru dan murid sama-sama bertapa selama 21 hari tanpa makan dan minum hingga tubuh meraka nyaris seperti jerangkong, Ahimya Sang Guru mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Petunjuk itu agak aneh, tapi bagaimanapun juga itulah hasil yang didapat dan harus dilakukan demi kesembuhan Seng Murid. Sandhaka, Yang Maha Kuasa telah memberi petunjuk padaku. Mungkin kau juga sudah merasakan getarannya di dalam tubuhmu, Datuk. Aku memang merasakan sesuatu dalam diriku. Aku mohon Datuk mau menjelaskan apa petunjuk yang Datuk dapat sekarang juga. Setelah menatap wajah muridnya yang malang itu sejurus, Datuk Sipatoka alias Datuk Batu Pualam memberitahu bahwa keadaan diri Sandhaka Artogam Pito bisa disembuhkan. Puluhan paku dapat dilenyapkan kalau pemuda itu nikah dengan seorang perempuan berkepandaian tinggi berotak miring. Masih menurut petunjuk, bila mana manusia paku telah melakukan hubungan badan dengan perempuan yang dinikahinya itu sebanyak 21 kali maka seluruh paku yang menancap di tubuhnya akan rontok dan musnah. Lama Sandhaka termenung. Siapa perempuannya yang mau dinikahi oleh lelaki seperti diriku ini ucap si pemuda lirih. Datuk Sipatoka terdiam sesaat. Hatinya merasa ternyuh mendengar ucapan Seng Murid. Perempuan bila alias Sinting itu petunjuk yang aku dapat. Datangnya dari yang di atas. Kau tak perlu meragukan, kata Datuk Sipatoka pula. Maka pada suatu hari atas perkenan Seng Guru Manusia paku pergi meninggalkan jurang batu pualam disertai pesan bahwa dia tidak boleh kembali kecuali menemukan dan membawa perempuan dimaksud. Selain itu dia juga tidak boleh mempergunakan semua ilmu silat dan ilmu kesaktian yang didapatnya dari Seng Guru secara sembarangan terutama sebelum dirinya mengalami kesembuhan dari paku baja putih. Ternyata tidak mudah bagi manusia paku Sandhaka mencari dan mendapatkan perempuan seperti yang disyaratkan oleh Seng Guru. Memang dia bisa menemukan perempuan gila di mana-mana, mulai dari yang muda sampai tua renta. Namun yang memiliki ilmu kepandayan tinggi itulah yang sulit dicari. Setelah menghabiskan waktu hampir dua tahun mencari dan dalam keadaan putus asa akhirnya suatu hari dari suami istri pedagang mainan anak di kota Raja Sandhaka mendengar cerita tentang seorang perempuan muda berwajah cantik, berotak tidak waras tapi memiliki ilmu silat dan kesaktian tinggi. Sandhaka melakukan penyelidikan sampai dia mendapatkan kabar yang lebih jelas tentang keberadaan perempuan muda berotak miring itu. Dari kabar yang disirapnya diketahui perempuan itu bernama Nyiretno Mantili tinggal di tempat kediaman seorang kakak sakti bernama Tiai Gede Tapapamungkas di puncak Gunung Gede dan ada dugaan bahwa Seng Tiai menjadi pelindung bahkan telah mengambil perempuan itu menjadi muridnya. Maka manusia paku Sandhaka segera berangkat menuju puncak Gunung Gede. Seperti yang dituturkan dalam serial Wiro Sableng berjudul Perjodohan Berdarah Manusia Paku sampai di tempat kediaman Tiai Gede Tapapamungkas ketika Seng Tiai tengah bicara dengan pendekar 212 Wiro Sableng dan Ratu Duyung Parihal Perjodohan Mereka. Karena tidak menemui Nyiretno Mantili dan tidak punya urusan dengan segala perjodohan Seng Pendekar Sahabatnya itu diam-diam tanpa diketahui siapapun manusia paku tinggalkan tempat kediaman Tiai Gede Tapapamungkas. Mungkin memang sudah berjodoh bahwa dia akhirnya akan bertemu dengan orang yang dicarinya. Suatu hari ketika kejadian Nyiretno Mantili dikeroyok kedua kalinya oleh tiga momok yang hendak membunuh dan mengorek isi tubuhnya, manusia paku menyelamatkan perempuan itu. Merasa orang telah menyelamatkannya wanyi Nyiretno Mantili bersikap bersahabat dengan manusia paku dan mau saja diajak ikut untuk menemui Datuk Sipatoka. Dalam perjalanan berkali-kali Nyiretno Mantili mengatakan bahwa ayah Dari Kemuning, boneka kayu yang dianggapnya sebagai anak, adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Manusia paku yang kenal baik dengan Wiro hanya tertawa gelak-gelak mendengar ucapan Nyiretno Mantili. Saat itu manusia paku sandaka berkata, Aku tahu, kau memang punya suami. Mustahil kau punya anak tapi anakmu tidak punya ayah. Suamimu adalah patih kerajaan bernama Wirabumi. Tapi bukankah dia sudah menemui ajal? Tewas di tangan pendekar 212 Wiro Sableng sewaktu hendak menyelamatkan bayimu kah sama saja gilanya dengan yang lain-lain kata Nyiretno Mantili dengan nada kesal dan wajah cemberut. Maksudmu tanya sandaka sambil usap wajahnya yang penuh ditancapi praku baja putih? Aku tidak pernah jadi istri Wirabumi. Aku tidak kenal siapa itu Wirabumi. Aku tidak punya bayi selain Kemuning. Ayah Kemuning bukan Wirabumi. Bukan patih kerajaan lalu siapa pendekar 212 Wiro Sableng, manusia paku kaget sampai hentikan lari. Dia turunkan Nyiretno Mantili dari panggulannya dan bertanya, Siapa? Kau tadi menyebut siapa apa kau tuli tidak? Aku tidak tuli. Tapi coba katakan sekali lagi Nyiretno Mantili runcingkan bibirnya yang bumil. Ayah Kemuning itu pendekar 212 Wiro Sableng. Nah dengar sekarang? Ngerti sekarang manusia paku menatap wajah Nyiretno Mantili beberapa ketika lalu tertawa gelap-gelap. Ketika beberapa waktu kemudian manusia paku sandaka sampai di goa batu pualam dengan membawa Nyiretno Mantili, pemuda ini mengalami hal yang sungguh tidak terduga. Di dalam goa dia tidak menemukan Datuk Sipatoka alias manusia batu pualam sang guru, tapi yang dijumpainya di situ sesosok jerangkong tengkorak manusia, tergeletak di lantai goa tersandar ke dinding. Jerangkong siapa tanya Nyiretno Mantili begitu diturunkan dari panggulan bahu kiri. Anakku Kemuning bisa sakit ketakutan, lalu perempuan ini mendekapkan boneka kayu ke dadanya. Dia memandang berkeliling, lalu bertanya lagi, Mana gurumu? Apa jerangkong ini gurumu? Diam dulu Nyiretno, kata manusia paku dengan suara bergetar. Jangan banyak bertanya. Aku, sesuatu terjadi di dalam goa-goa ini, aku tidak tahu apa ini jerangkong guru atau siapa. Kata manusia paku pula sambil sepasang matanya memperhatikan sekujur jerangkong mulai dari kepala sampai ke kaki. Ketika dia memperhatikan leher dan tangan kiri jerangkong, pemuda ini berteriak keras. Di leher jerangkong melingkar sebuah kalung dan di lengan kiri ada gelang hitam. Keduanya terbuat dari akar bahar. Dia sangat mengenali. Kalung dan gelang itu adalah milik gurunya semasa hidup berarti jerangkong yang ada di hadapannya itu adalah jerangkong Datuk Sipatoka alias manusia batu pualam. Manusia paku berteriak sekali lagi hingga seantero goa batu bergetar dan nyirep no mantili sampai terhuyung-huyung, cepat-cepat menutup dua telinganya yang terasa sakit. Guru, apa yang terjadi dengan dirimu teriak manusia paku sandaka sambil jatuhkan diri dan merabai jerangkong mulai dari tengkora kepala sampai ke pinggang. Mulut terisak menahan tangis. Guru, siapa yang melakukan perbuatan keji ini? Siapa yang membunuhmu sambil berteriak manusia paku pukulkan tinju kanannya berulang kali ke lantai goa hingga lantai batu itu pecah-pecah dan melesak lima manusia sinting? Mengapa kau menangisi jerangkong yang belum ketahuan gurumu atau bukan? Nyirep no mantili menegur. Diam teriak manusia paku marah menggeledek hingga nyirep no mantili tersurut mundur. Aku pasti sekali ini jenazah guruku. Aku mengenali kalung dan gelang akar bahar yang masih melekat di leher dan lengan kirinya. Jangan kau berani mengacau jalan pikiranku dengan ucapan macam-macam siapa yang membuat pikiranmu kacau. Pikiranmu justru kacau sendiri. Hik, hik, bagaimana kalau jerangkong ini bukan jerangkong gurumu tapi jerangkong orang lain lalu ada lagi seorang lain yang menggantungkan kalung di leher dan melingkarkan gelang di tangan apa tidak kacau? Kau tidak bisa meyakini ini jerangkong gurumu atau bukan? Hik, hik, diam sandaka kembali menghardik. Sepasang matanya tampak menyala merah dan basah oleh air mata. Aku yakin ini adalah jerangkong datuk si patoka. Hik, hik, aku sudah sering melihat orang menangisi jenazah. Tapi kalau yang menangisi jerangkong baru sekali ini perempuan sinting. Sekali lagi kau berani bicara ngacau. Kupatahkan batang lehermu teriak manusia paku lalu melompat dan mencekik lehernya retno mantili. Hik, hik. Kalau begini sifat manusia yang mau menikahi diriku lebih baik aku minggat. Sudah seram mengerikan tak karuan rupa, bau, kasar pula. Kemuning, mari kita tinggalkan tempat ini. Mari kita cari ayahmu habis berkata begitu nyeret no mantili tendangkan kaki kanannya ke perut manusia paku. Kelihatannya tendangan asal-asalan saja tapi sebenarnya mengandung tenaga dalam tinggi pemberian tiai gede tapa pamungkas. Buk tubuh tinggi besar manusia paku sandaka terpental, punggung terbanting ke dinding. Perutnya walau tidak cedera tapi sakit bukan kepalang seperti mau pecah. Aneh dia tidak unjukkan tampang marah seperti sadar mendengar ucapan orang, sandaka jatuh berlutup di lantai goa. Ketika dia melihat nyeret no mantili memutar tubuh hendak melangkah keluar goa, dengan suara sayur pemuda ini berkata. Aku mohon, jangan pergi, nyeret no mantili hentikan langkah dia mengusap kepala boneka seraya berkata. Kemuning, ada lelaki cengeng meminta kita jangan pergi. Bagaimana menurutmu? Apa kita tinggalkan saja dia nyeret no? Kau harapanku satu-satunya untuk mendapatkan kesembuhan. Aku mohon jangan pergi, hem. Untung anakku menggelengkan kepala tanda dia tidak mau pergi. Aku mengikuti apa katanya. Baiklah, aku tidak mau pergi. Asal kau tidak kasar lagi padaku, nyeret no, aku berjanji tidak akan kasar lagi padamu. Dan aku berterima kasih kau tidak meninggalkan diriku. Aku akan memeriksa jenazah guruku sekali lagi, buat apa periksa lagi. Dia sudah menemui ajal. Mungkin sudah lebih dari setahun lalu dia menghembuskan nafas jadi mayat, Mungkin lebih dari itu. Mungkin dua tahun lalu. Tak lama setelah aku meninggalkannya, pergi mencarimu. Aku hanya ingin mengetahui apa yang menyebabkan kematian guru. Apa kau tidak melihat ada tanda berupa bintik kebiru-biruan di pertengahan keningnya? Ucap nyeret no mantili pula. Manus apaku sandaka terkejut. Dia perhatikan kening tengkorak. Aku tidak melihat bintik piru yang kau katakan itu, berkata sandaka. Coba kau bersihkan tengkorak di bagian kening, sandaka memperhatikan. Bagian kening tengkorak memang kotor, diselimuti lumut tipis dan debu yang banyak berterbangan di musim kering seperti itu. Perlahan-lahan sandaka usap-usap kening tengkorak. Begitu debu dan lumut tipis pupus dia memang menemukan satu bintik piru bahkan bukan cuma bintik tapi membentuk lubang kecil seujung jari kelingking. Sandaka berpaling kagum pada nyeret no. Matamu tajam karena kau memiliki kesaktian yang orang lain tidak memiliki. Yang kuasa memang telah memberi petunjuk bahwa kaulah satu-satunya orang yang bisa menjadi penyembuh keadaan diriku. Tiba-tiba dari lubang itu menewat keluar kepala seekor ular hitam berlang coklat bermata merah. Begitu keluar dari lubang tengkorak binatang ini berubah besar dan dengan gerakan kilat meliuk menyambar ke arah kepala manusia paku sandaka. Awas teriak nyeret no mantili memperingatkan. Walau tidak melihat tapi sandaka bisa mendengar suara mendesis. Dia tahu ada bahaya besar mengancam. Dengan cepat dia bergerak mudur sambil palingkan kepala. Saat itulah dia melihat ular hitam besar belang coklat. Makhluk Jahanam. Pasti kau yang membunuh guruku setmulut ular hitam belang coklat yang memiliki gigi-gigi runcin berbisa mematuk keras tepat di pertengahan kening manusia paku. Laak manusia paku sandaka terlempar, jatuh terduduk di lantai goa. Kepala ular terpental, darah mengucur dari mulutnya yang wancur. Apa yang terjadi? Ketika patukan maut mendarat di kening manusia paku, saat itu juga kening pemuda itu berubah menjadi lapisan batu pualam putih ke abu-abuan, keras atau seluar biasa. Ilmu yang selama ini dituntut dari datuk si patoka alias manusia batu pualam keluar dengan sendirinya, melindungi si pemuda dari ancaman maut. Selagi ular besar terhuyung-huyung keluarkan desis kesakitan manusia paku gerakan tangan kiri. Keraak kepala ular hancur dalam remasan tangan kiri sandaka. Bangkai ular kemudian dilempar keluar goa, masuk ke dalam jurang. Sebelum menyentuh dasar jurang, selagi melayang di udara bangkai itu tiba-tiba membentuk bola api lalu meledak bertaburan. Ular jejadian ucap ngeret nomantili. Perempuan muda ini usap kepala boneka kayu. Kemuning tempat ini sangat berbahaya bagi diri kota. Manusia paku beruntalan. Aku ingin kau membawaku keluar dari sini sekarang juga. Lupakan segala macam pernikahan pada saat itu tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan. Sandaka. Ternyata kau masih tetap perkasa. Malah lebih perkasa dari dua tahun silam. Hanya sayang kau melakukan hal yang aku tidak suka. Kau datang membawa seorang calon istri, perempuan sinting gila. Jika kau mau membunuh perempuan itu di hadapanku, kuampuni selembar nyawamu. Dan kita berdua akan hidup berdampingan kembali ngeret nomantili tersentak kaget. Dia balas tertawa. Suara tawanya melengking panjang dan dalam sampai ke dasar jurang. Kemuning ada makhluk betina jejadian ingin orang membunuh ibumu. Sungguh aku ingin melihat tampangnya. Kalau bicaranya ngacok, tampangnya pasti jelek tidak karuhan. Hik, hik, hik manusia paku sendiri, yang mengenali suara itu terkejut besar. Dia memandang berkeliling. Lari ke mulut goa tapi tidak melihat siapa-siapa. Perempuan yang barusan bicara. Aku tahu kan siapa. Aku mengenali suaramu sebagai jawaban kembali terdengar suara tertawa panjang. Sandaka. Aku benar-benar merasa bahagia. Kau masih mengenali suaraku. Itu tak lain satu pertanda bahwa kau masih mencintai diriku Dewi Ular. Perlihatkan dirimu teriak Sandaka. Rahang menggembung. Metsi menyala. Tiba-tiba dari dasar jurang batu mencuat keluar satu cahaya hitam dan wus. Cahaya ini melesat di depan mulut goa, membentuk wujud makhluk yang membuat niretno mantili terpekik dan cepat-cepat memeluk erat boneka kayu dalam gendongannya. Enam di depan mulut goa berdiri sosok perempuan berpakaian hijau panjang. Rambut tergerai awut-awutan. Tubuh sebatas pinggang ke bawah berbentuk ular berwarna hijau belang hitam. Wajahnya yang sebenarnya cantik terlihat mengerikan karena bagian kening rengkah, hidung dan matuk kiri melesat. Di atas kepala ada sebuah mahkota kecil terbuat dari emas berupa kepala ular dalam keadaan penyok setengah hancur dan melesat ke dalam batok kepala. Tangan kanan yang tertutup lengan pakaian buntung sebatas pergelangan. Buntungan ini disambung tangan besi dengan lima jari membentuk kepala ular. Begitu melihat siapa yang berdiri di hadapannya untuk sesaat sandaka jadi tertegun. Betul apa yang dikatakan mendiang gurunya dua tahun silam. Dewi ular masih hidup. Sandaka membentak. Dewi ular. Aku terus terang. Kau telah membunuh guruku Datuk Sipatoka. Dan kau juga yang mencelakai diriku dengan paku-paku keparat ini perempuan setengah manusia setengah ular di depan goa menyeringai lalu dongakan kepala. Setelah menghambur tawa panjang dia menjawab bentakan manusia paku sandaka. Aku membunuh siapa saja yang menyatakan diri sebagai musuhku. Aku mencelakakan siapa saja yang mencelakakan diriku. Lihat. Buka matamu lebat lebar. Lihat. Apa yang terjadi dengan diriku. Ini semua gara-gara perbuatan terkutubmu bersama teman-temanmu tokoh rimba persilatan. Aku memang telah membunuh gurumu tua bangka busuk bernama Datuk Sipatoka itu. Kalau aku sudah membunuh sang guru, apa salahnya saat ini aku juga membunuh muridnya. Sekaligus bersama genda perempuan sinting yang hendak kau nikahi perempuan iblis. Dosamu selangit tembus sedalam lautan. Kau tak layak hidup lebih lama di muka bumi ini Dewi Ular tertawa tinggi. Aku mau lihat kau mau berbuat apa habis berkata begitu sosok Dewi Ular meluncur ke atas. Dalam keadaan mengambang di depan mulut goa tiba-tiba laksana kilat, Uut. Ekornya menyambar ke depan. Sambaran ekor yang sanggup menghancurkan batu sebesar rumah ini melesat ke depan. Yang diserang bukannya manusia paku sandaka tapi justru nyeretno mantili. Nyeretno. Awas teriak sandaka melompat ke depan. Tangan kiri menarik nyeretno mantili ke dalam goa, Tangan kanan menangkis serangan ekor ular. Sesaat lagi ekor ular siap mengebuk hancur tangan kanan sandaka, Tiba-tiba tangan itu mulai dari ujung jari sampai sebatas bahu berubah menjadi putih gelabu. Plaak. Plaak. Lapisan batu pualam sakti yang menyelubungi tangan manusia paku sandaka hancur berkeping-keping. Pemuda ini terjengkang di lantai goa, Nyaris menghimpit tubuh nyeretno mantili yang sudah lebih dulu tergeletak di lantai goa setelah ditarik sandaka. Dewi Ular menjeret keras. Bukan saja karena marah melihat sandaka tidak mengalami cedera tapi juga ketika melihat ekornya yang berbentuk ular luka besar nyaris buntung. Manusia jahanam. Aku mau lihat apa ilmu batu pualamu sanggup menghadapi ilmu tujuh api siluman. Habis berteriak Dewi Ular gembungkan mulut lalu menghembus. Dari sepasang mete, dua lubang hidung, mulut dan dua liang telinga menyembur keluar tujuh gelombang api, membuntal membentuk kepala makhluk siluman mengerikan. Nyeretno mantili menjerit. Dalam ketakutan dan marahnya perempuan ini remas pinggang boneka kayu. Dua larik sinar putih mencuat dasyat dari dua mete boneka kayu, melabrak ke arah dua siluman api. Ilmu sepasang cahaya batu kumala. Dua siluman api menggerung keras, hancur berkeping-keping. Dua siluman api lainnya segera menyerbu Nyeretno tapi dihantam dengan dua larik sinar hijau yang menyembur keluar dari sepasang matanya. Tiga siluman api yang masih ada menggembur keras. Satu menyerang ke arah Nyeretno mantili, dua lainnya menerjang sandaka. Saat itu tiga makhluk siluman ini telah merubah diri menjadi buntalan bola api yang serta merta memenuhi goa dan siap membakar kedua orang itu. Sandaka cepat terapkan ilmu batu pualam pemberian Datuk Sipatoka. Saat itu juga seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki berubah putih ke abu-abuan berlapis batu pualam. Dia bisa bertahan walau mungkin tidak lama. Tapi bagaimana dengan Nyeretno? Nyeretno lekas tinggalkan goa. Aku akan membantumu, teriak sandaka. Tidak, apapun yang terjadi aku tetap di sini bersamamu jawab Nyeretno mantili yang membuat manusia paku sandaka jadi terkesiap dan haru. Dia memeluk perempuan itu bersama boneka kayunya. Kalian berdua rupanya sudah saling mencinta Dewi Ular berseru dia mendengar apa yang tadi dikatakan Nyeretno. Kalian harus bersyukur dan berterima kasih padaku karena memberi kesempatan bagi kalian untuk mati bersama sandaka berbisik pada Nyeretno. Kita harus dapat membunuh perempuan iblis itu. Tapi sosoknya tidak kelihatan. Aku harus memancing untuk mengetahui di mana dia berada. Aku perlu bonek kamu untuk apa tanya Nyeretno. Lihat saja nanti, akan kuserahkan. Tapi aku mau tanya satu hal dulu. Hik, hik, hik. Kau pasti marah, Nyeretno. Ini bukan saatnya untuk bergurau aku tahu. Tapi ini urusan penting cepat katakan apa yang mau kau tanya gurumu sudah jadi jerangkong alias sudah mati. Apa kau masih hendak menikahi diriku itu urusan nanti? Yang penting sekarang kita harus bisa keluar dari gua ini dalam keadaan selamat jawab sandaka. Boneka kayu, Nyeretno serahkan boneka kayu pada sandaka seraya berkata, Hati-hati, itu bukan boneka tapi anakku kemuning. Satu saja rambutnya kau buat rontok aku hajar kau sampai setengah mati. Sandaka kerahkan tenaga dalam kearah sepasang matanya dan saat itu juga dua mata berubah warna menjadi kehijau-hijauan. Tangan kiri memegang pinggang boneka kayu erat-erat. Kunti ambiri sandaka berteriak memanggil nama asli Dewi Ular, Kalau kau menghentikan serangan api siluman dan membiarkan kami berdua keluar dari gua ini, Aku akan memberikan sepasang keris nagasona padamu. Dengan senjata sakti itu kau bisa menyembuhkan seluruh kacat dan luka yang ada di wajah serta tubuh ularmu manusia tolol. Kau kira kau bisa menipuku? Keris nagasona ada di pantai selatan setahun lalu guruku Datuk Sipatoka dipercaya ratu laut selatan untuk memegang sepasang keris mustika sakti itu. Aku membawanya sekarang Dewi Ular tertawa panjang. Kalau keris sakti itu ada padamu mengapa tubuhmu masih ditancapi paku? Mengapa kau tidak mampu menyembuhkan diri sendiri? Keris nagasona tidak bisa menyembuhkan penyakit yang sama pada diri seseorang sampai dua kali, aku tetap tidak percaya padamu. Kau punya dendam kesumat besar terhadapku. Pasti kau mau menipuku. Kalau kau sudah lebur dimakan api bersama gendakmu itu, aku akan tetap mendapatkan keris nagasona. Dewi Ular meniup ke depan. Kobaran api menggemuruh, bergerak mendekati Sandaka dan Nyretno Mantili. Perempuan setan. Aku ingin membunuhnya sekarang juga makin Nyretno Mantili seraya berusaha mengambil boneka kayu dari tangan Sandaka. Jangan berlaku sembrono. Ikuti apa yang sudah aku katakan. Kata Sandaka penuh khawatir Nyretno akan bertindak gegabah yang bisa membuat mereka tidak sanggup selamatkan diri dari tambusan api seluman. Kau keliru kunti ambiri teriak Sandaka. Keris nagasona tidak punya kemampuan melawan api. Keris ini akan leleh dan kau tidak punya kesempatan untuk menyembuhkan diri. Apa kau tidak ingin hidup sampai seratus tahun lagi bahkan seribu tahun lagi dalam keadaan usia tetap muda, wajah tetap cantik dan tubuh elok tidak setengah manusia setengah ular seperti sekarang ini Dewi Ular terdiam sesaat. Lalu dia berteriak. Kalau begitu lemparkan sepasang keris sakti itu ke arahku aku tidak bisa melihat kau berada di mana balas berteriak Sandaka. Tiba-tiba gelombang api siluman meredah. Namun Sandaka masih belum melihat perempuan itu. Kunti. Aku belum melihatmu. Aku di sini gelombang api menyurut turun sampai sebatas dada. Sandaka melihat tangan kanan Dewi Ular yang disambung tangan palsu dari besi diacungkan ke atas. Lalu dia melihat kepala dan sebagian tubuh perempuan itu. Kunti. Aku akan melemparkan keris Nagasona ke arahmu teriak Sandaka. Lakukan cepat kau berjanji akan membiarkan aku dan Nyiretno manteli keluar dari gua-gua ini dalam keadaan selamat itu janjiku dan jangan banyak bicara lagi. Cepat lemparkan keris Nagasona manusia Paku Sandaka. Angkat tangan kirinya. Yang ada di tangan itu bukan sepasang keris Nagasona tetapi boneka kayu milik Nyiretno. Sementara itu cahaya hijau yang ada dalam sepasang metusi pemuda memancar menyorot terang. Hai. Mana kerisnya teriak Dewi Ular sambil mengapungkan diri ke atas. Saat itulah dia melihat sepasang metus Sandaka yang memancarkan cahaya hijau. Manusia Jahanam kurang ajar. Kau menipuku Dewi Ular gerakan tangan kanannya. Manusia Paku mendahului. Secepat kilat Sandaka memencet pinggang boneka. Dua larik cahaya putih menyilaukan melesat keluar dari sepasang mata boneka. Bersamaan dengan itu dari dua metus Sandaka menyembur pula dua larik sinar hijau. Dewi Ular yang agak tertutup pemandangannya oleh nyala kobaran api baru menyadari apa yang terjadi ketika empat larik sinar maut. Sudah berada di depan matanya. Dewi Ular hanya mampu berteriak marah. Masih berusaha menyingkir selamatkan diri namun terlambat. Tubuhnya tercabit kutung pada bagian kepala, dada, perut dan sepasang kaki. Tidak menunggu lebih lama Sandaka segera melesat keluar gua sambil mendukung tubuh nyiret nomantili melayang di atas curang batu pualam. Namun hawa panas api siluman telah menguras tenaga luarnya, mempengaruhi sebagian kekuatan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Pemuda ini tidak mampu mencapai pinggiran jurang sebelah atas. Tubuhnya melayang ke bawah. Karena diberati sosok nyiret nomantili maka daya jatuh ke bawah jadi dua kali lebih cepat. Sandaka berusaha melentingkan tubuh ke dinding jurang sebelah kanan. Namun gerakannya tidak leluasa, apalagi saat itu tubuhnya masih terbungkus lapisan kaku batu pualam. Gerakan melenting yang dilakukannya malah membuat dirinya terlempar ke arah tonjolan batu besar runcing di pertengahan dinding jurang. Berak punggung dan batu yang menonjol beradu keras. Sandaka merasa tubuhnya sebelah belakang hancur luluh. Rangkulannya di tubuh nyiret nomantili terlepas. Nyiret nom. Maafkan diriku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu Sandaka berseru lalu pemuda ini jatuh pingsan tubuhnya melayang ke dasar jurang. Nyiret nomantili menjerit keras. Dia bukan berusaha menyelamatkan diri tapi malah melesat ke bawah menyusul jatuhnya Sandaka. Dia berusaha menggapai tubuh pemuda itu, namun jarak mereka terlalu jauh. Nyiret nom. Jangan perdulikan diriku. Selamatkan dirimu teriak Sandaka. Jika aku selamat sedangkan kau tidak buat apa. Aku dan Kemuning lebih suka memilih mati bersamamu teriak nyiret nomantili pula. Adalah aneh nyiret nomantili yang selama ini diketahui memiliki otak tidak waras tapi saat itu menyatakan ingin mati bersama dengan manusia paku Sandaka. Setuju hanya beberapa kejapan metel, tubuh Sandaka akan terhempas di dasar jurang yang dipenuhi batu pualam keras dan runcing, hanya beberapa saat saja kepala nyiret nomantili akan membentur dinding jurang, tiba-tiba di atas jurang ada teriakan-teriakan keras. Lalu tampak dua orang berkelebar terjun ke dalam jurang gerakan mereka ringan dan sebat sekali. Laksana dua ekor burung raksasa keduanya melayang menuju dasar jurang batu pualam. Yang satu menyambar ke arah tubuh manusia paku Sandaka, satunya lagi ke jurusan jatuhnya nyiret nomantili. Dengan gerakan kilat yang sukar dipercaya kedua orang itu berhasil menangkap tubuh-tubuh yang melayang jatuh lalu membaringkan di tanah datar di sela-sela bebatuhan di dasar jurang. Syukur, syukur kita bisa menyelamatkan mereka. Tadinya waktu masih di pinggir jurang aku merasa sanksi. Apalagi ketika melayang turun. Ketiaku terasa dingin. Kukira bulu ketiaku untuk semua. Ternyata masih utuh. Hik, 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 yang bicara ini adalah seorang perempuan gemuk-gemerot mengenakan pakaian berupa celana monyet warna hitam tanpa lengan hingga bulu ketiaknya yang lebar tebal hitam tersembul keluar dia yang barusan menyelamatkan Sandaka. Perempuan ini berwajah aneh. Mukanya yang tembang biru bergaris-garis kuning. Telinga dicanteli anting-anting besar dari perak. Rambut seperti lidi, tegak mencuat di atas kepala. Di bahu kanan ada jarahan bunga mawar merah. Orang kedua yang menolong Nyiretno Mantili adalah pemuda gondrong berpakaian dan berikat kepala putih. Sambil memperhatikan si gemuk-gemerot dia senyum-senyum. Sesekali dia usap kepala Nyiretno Mantili. Aku tidak pernah terjun seperti tadi. Selangkanganku terasa dingin kantong menyanku seperti hilang. Waktu kuraba untung masih ada perempuan gemuk dan pemuda gondrong lalu tertawa mengakal. Siapa mereka adanya yang dalam keadaan seperti itu masih bisa bicara tidak karuan dan tertawa gelap-gelap. Yang gondrong bukan lain pendekar. 212 Wiro Sableng sedang perempuan gemuk-gemerot adalah Denok Tuba Biru alias Muhammad ketiga yang dulu bersama komplotannya pernah hendak membunuh Nyiretno Mantili untuk diambil jantung, hati dan ginjalnya. Bagaimana Wiro dan Denok Tuba Biru bisa berada di tempat itu dan sama-sama memberi pertolongan? Seperti diceritakan sebelumnya, bakal serial Wiro Sableng Janda Pulau Cingkuk, pendekar 212 menerima penjelasan dari Bujang Gila Tapak Sakti bahwa Nyiretno Mantili dibawa oleh manusia paku Sandaka ke tempat kediaman gurunya dan ada maksud kalau Sandaka akan menikahi perempuan itu untuk melenyapkan puluhan paku yang menancap di kepala, wajah dan tubuhnya. Karena Wiro memang sedang mencari Nyiretno Mantili untuk dibawa menemui puterinya Kein Permata yang ada di tempat kediaman Datuk Rao Basaluang Ameh di Danau Manijau, dan dia tahu pula di mana letak jurang kediaman guru Sandaka. Maka setelah Bujang Gila Tapak Sakti ikut bersama Nenek Cempaka ke dasar Laut Selatan, murid Sinto Gendeng segera berangkat menuju jurang Batu Pualam tempat kediaman guru Sandaka. Dalam perjalanan yang cukup jauh dan lama Wiro tidak sengaja bertemu dengan Denok Tuba Biru yang juga tengah menuju ke tempat yang sama guna menyambangi Sandaka yang pernah mengampuni jiwanya sewaktu tertangkap tangan hendak membunuh Nyiretno Mantili. Lihat serial Wiro Sableng berjudul Perjodohan Berdarah, Wiro sendiri sebelumnya juga telah pernah bertemu dengan Denok Tuba Siru sewaktu perempuan gemuk ini bersama dua temannya pertama kali mencelakai Nyiretno Mantili. Waktu itu Nenek Kembaran Ketiga yang Sepuh Kembar Telu ikut membantu Wiro menyelamatkan Nyiretno, baka si cantik gila dari Gunung Gede, mula-mula Wiro merasa curiga melihat si Gembrot berbulu ketiak tebal ini. Dia mengira perempuan aneh berdada besar dan berperut gembrot serta berpaha gempal ini telah memata-matai perjalanannya dan punya niat jahat. Gembrot, kalau kau punya niat jahat macam-macam terhadapku, mukamu yang tembam akan ku gebuk biar tambah tembam. Rambut dan bulu ketiakmu aku cabuti sampai botak mendengar ancaman Wiro, Denok Tuba Biru bersurut mundur dan tekap ketiaknya kiri-kanan. Pendekar, kau mau mengebuki diriku sampai bonyo aku pasrah-pasrah saja. Tapi jangan cabuti bulu ketiakku. Banyak lelaki yang suka mengelus dan mencium. Kalau kau mau boleh saja lalu si Gembrot ini singkapkan dua ketiaknya yang berbulu tebal hitam sambil tertawa gelak-gelak hingga sekujur tubuhnya yang gembrot dari dada sampai ke bawah perut bergoyang-goyang. Wiro akhirnya bersedia melakukan perjalanan bersama perempuan itu ternyata kedua orang ini cukup cocok, terutama dalam pembicaraan yang lucu dan jorok-jorok. Ketika Wiro dan Denok Tuba Biru sampai di jurang Batu Kualam, tiba-tiba dari dalam jurang mereka mendengar suara jeritan perempuan. Wiro mengenali itu adalah suara Nyiretno Mantili. Begitu melihat ada dua tubuh melayang jatuh ke dasar jurang, tidak tunggu lebih lama Wiro dan Denok Tuba Biru segera terjun ke dalam jurang. Dengan ilmu kesaktian yang mereka miliki secara luar biasa keduanya berhasil menyelamatkan Nyiretno Mantili dan Sanaka. Nyiretno Mantili walau masih pingsan tampaknya tidak mengalami cedera lain halnya dengan Sanaka. Bagian tubuh sebelah belakang manusia paku ini tampak memar kebiru-biruan. Pemuda ini beruntung melindungi dirinya dengan ilmu lapisan batu kualam. Sehingga ketika punggungnya menghantam tonjolan batu runcing di dinding jurang lapisan batu kualam anjur berketing-keting namun tubuhnya masih bisa terselamatkan. Walau demikian setelah siuman ternyata pemuda ini tidak mampu duduk apalagi berdiri. Dia hanya bisa bicara dan menggerakkan dua tangan. Wiro dan Denok Tuba Biru berusaha menolong dengan mengerahkan tenaga dalam dan hawa sakti namun tidak berhasil. Kalau saja aku tidak mempergunakan ilmu batu kualam seharusnya aku sudah mati saat ini. Mati akan lebih baik daripada hidup seperti ini, Sanaka keluarkan ucapan menyesali nasib. Sobatku Sanaka, jangan berputus asa, kau hanya mengalami kelumpuhan sementara akibat benturan keras. Dalam waktu beberapa hari kau akan segera sembuh, Wiro menghibur. Aku berterima kasih kalian telah datang menolong. Bagaimana keadaan Nyiretno? Aku khawatir dia telah tiada. Aku tidak mampu menyelamatkannya. Kalaupun aku hidup tapi dia sudah tiada, paku-paku celaka ini tidak akan pernah lenyap dari tubuhku, kau tak usah khawatir. Dia ada di sini dalam keadaan selamat. Tapi masih pingsan, menerangkan Denok Tuba Biru. Sementara perempuan gemuk ini berusaha menyadarkan Nyiretno Mantili, Sanaka menceritakan apa yang telah terjadi. Aku tidak yakin apa perempuan iblis Dewi Ular itu benar-benar telah menemui ajal. Bukan mustahil dia bisa muncul kembali dalam wujud makhluk jahat lainnya, tak selang berapa lama terdengar suara tarikan nafas panjang. Lalu disusul jeritan keras. Itulah jeritan Nyiretno Mantili yang baru sadar dari pingsan. Sanaka, ucapan itu pertama kali keluar dari mulut Nyiretno Mantili. Lalu perempuan ini bergerak duduk. Kemuning, Nyiretno menyebut nama anaknya si boneka kayu lalu memandang berkeliling. Belum sempat melihat sosok Sanaka yang terbujur dia telah lebih dulu melihat Wiro. Perempuan ini kembali menjerit, kemuning. Ayahmu ada di sini Denok Tuba Biru mengernyiteran mendengar ucapan Nyiretno Mantili. Dia hendak mengatakan sesuatu tapi Wiro memberi isyarat agar dian saja. Kemuning, ayahmu. Lekas cium ayahmu. Ayo Nyiretno Mantili keluarkan boneka kayu dari balik dada pakaiannya lalu kepala boneka itu diusap-usapkannya ke pipi pendekar 212. Anak manis, kau pasti kangen sama ayahmu. Kau tidak menangis. Bagus, bagus. Aku memang tidak suka punya anak cengeng. Hik, 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 mau tak mau Sanaka dan Denok Tuba Biru jadi terharu menyaksikan perilaku Nyiretno Mantil itu. Wiro belai belakang kepala Nyiretno. Nyiretno aku senang bisa menemuhimu walau dalam keadaan seperti ini. Aku bersyukur kau selamat. Sanaka telah menceritakan apa yang terjadi. Sanaka Nyiretno kembali menjerit. Dimana dia Nyiretno, aku ada di sini. Sahabat-sahabatmu telah menyelamatkan diriku. Telah menyelamatkan kita berdua. Aku sangat berterima kasih. Aku bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Dia masih mengasihi diriku. Walau cedera berat tapi aku masih bernafas. Nyiretno Mantili serahkan boneka kayu pada Wiro lalu dia jatuhkan diri di samping manusia Paku Sanaka. Aku bersumpah akan membunuh perempuan ular itu. Aku bersumpah Dewi Ular sudah menemui ajal. Kita berdua yang membunuhnya waktu di goa. Apa kau tidak ingat ya aku ingat? Nyiretno anggukan kepala. Tiba-tiba sepasang net Nyiretno Mantili terpentang lebar. Kepala mendungak. Dari mulutnya keluar jeritan keras. Tangan kiri menunjuk ke arah dinding jurang sebelah kiri. Ada apa Nyiretno? Tanya Wiro. Denok tuba biru memandang berkeliling. Dia merasa kehadiran sesuatu tapi tidak melihat apa-apa. Lihat. Perempuan iblis itu masih hidup. Dia di sana teriak Nyiretno Mantili. Wiro terapkan ilmu menembus pandang pemberian Ratu Duyung. Ketika dia melihat ke arah yang ditunjuk Nyiretno Mantili Astaga. Murid sentuh gendeng tercekat. Tengkuknya terasa dingin. Gila. Bagaimana mungkin delapan yang disaksikan pendekar 212 memang luar biasa. Mengapung di depan dinding jurang sebelah timur. Tampak sosok dewi ular dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali. Tubuh bugil itu mengeluarkan cahaya kebiruan menggidikan. Wajahnya yang cantik pucat pasi seperti mayat dan sepasang meta, dua liang telinga dan dua lubang hidung serta dari mulut, menggeliat-geliat ular merah berbelang hitam. Binatang yang sama juga keluar dari pusar, aurat serta lubang duburnya. Mati. Mati. Siapapun yang ada di tempat ini harus mati. Harus ikut bersamaku ke alam arwah. Mati yui. Hik, hik, hik sosok bugil dewi ular lalu melesat ke arah wiro dan yang lain-lainnya yang berada di dasar jurang. Dari sepuluh mulut ular merah belang hitam menyembur keluar larikan sinar merah. Sebagian dasar jurang batu pualam serta merta tenggelam dalam cahaya merah. Dengan gerakan kilat nirep no mantili melompat, mengambil boneka kayu dari tangan pendekar 212 wiro sableng. Sekali dah meremas pinggang boneka maka dua cahaya putih menyilaukan melesat keluar dari sepasang metu boneka kayu, menyambar ke arah datangnya serangan dewi ular. Wiro tidak tinggal diam. Tangan kanan yang sudah berubah menjadi putih perak dihantamkan ke depan. Selarik gelombang cahaya putih luar biasa panas menduru, mendorong pukulan sepasang cahaya batu kemala yang tadi dilepaskan nirep no mantili. Itulah pukulan sakti sinar matahari. Boom. Boom dua letusan hebat menggelegar di dalam jurang. Hawa panas menghampar dasyat. Beberapa bagian dinding jurang rontok berhamburan. Batu-batu di dasar jurang terbelah. Air kawah menggelegat dan munkrat setinggi dua tombak. Di dalam jurang terdengar suara jeritan perempuan menyerupai lolongan serigal agun pasir. Denok tuba biru cepat jatuhkan diri mendekap tubuh sandaka agar tidak terpental. Sementara nirep no mantili jatuh terduduk di tanah jurang dengan wajah pucat pasi. Dada mendenyut sakit. Wiro sendiri jatuh berlutut sambil dua tangan dipentangkan ke depan untuk mengimbangi tubuh dari goncangan yang hebat. Kahaya menyilaukan pukulan sinar matahari dan sepasang batu kemala lenyap bersamaan dengan musnahnya cahaya merah yang keluar dari ular jejadian. Sosok sepuluh ekor ular jejadian dan tubuh dewi ular lenyap tanpa bekas. Di dalam jurang kini menghampar bau kemenyan yang membuat semua orang jadi bergidik mengkirik. Sandaka berbisik pada denok tuba biru. Apa yang terjadi aku tidak melihat apa-apa, aku mendengar nirep no menjerit lalu ada cahaya merah. Wiro dan nirep no lancarkan serangan dasyat. Lalu ada suara jeritan perempuan seperti lolo ogan serigala sekarang ada bau kemenyan, dewi ular, ucap sandaka. Kali ini dia akan tenggelam di alam arwah untuk selama-lamanya. Dia tidak akan mampu muncul lagi ke permukaan bumi. Aku tahu betul rahasia hidupnya. Lolongan serigala dan bau kemenyan menjadi akhir riwayatnya. Rohnya akan terkatung-katung sampai kiamat di alam geib dalam wujud seekor serigala. Aneh, mengapa bukan dalam bentuk ular tanya denok tuba biru. Ayah dewi ular konon seekor serigala. Ibunya seekor ular. Keduanya makhluk jejadian yang sudah lama mendekam di alam geib, menerangkan sandaka. Ternyata ada makhluk yang lebih kapiran dari diriku. Hik, hik si gemrot bermuka biru tertawa cekikikan. Wiro menolong nyeret no mantili berdiri sambil berkata. Kita harus segera meninggalkan jurang ini. Keadaan di sini mungkin belum seluruhnya aman, kau benar Wiro. Pergilah kalian semua. Tinggalkan aku di tempat ini, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau aku pergi kau juga harus ikut kata nyeret no mantili pula. Nyeret no, kau dan Wiro saja yang pergi. Aku akan menunggui sandaka di tempat ini sampai dia sembuh dari kelumpuhan, berkata denok tuba biru. Nyeret no, denok tuba biru. Aku berterima kasih kalian mau memperhatikan diriku tapi, aku akan menggendongmu asal kau mau berjanji, nyeret no mantili memotong ucapan sandaka. Sandaka tersenyum. Berjanji apa nyeret no kalau kau sudah keluar dari jurang ini dan sudah sembuh, kau tidak akan menikahiku sandaka terdiam. Denok tuba biru hanya bisa menatap. Wiro garuk-garuk kepala. Selama ini aku selalu menginginkan kesembuhan dari sengsara paku-paku celaka ini. Tekadku untuk hidup sebagai manusia wajar sangat besar. Namun takdir agaknya menentukan lain. Nyeret no, kau satu-satunya harapan hidupku. Tapi jika kau memang tidak berkeinginan aku nikahi, aku hanya bisa pasrah. Aku memang sudah menduga kalau tidak akan pernah bisa hidup dengan tubuh wajar lagi untuk selama-lamanya. Aku mohon kalian semua meninggalkan diriku. Jika umur sama panjang, jika yang maha kuasa mengijankan di lain ketika kita pasti akan bertemu lagi, denok tuba biru mendekati Wiro dan berkata. Aku akan tetap di sini. Aku akan berusaha mengobati sebisaku sampai cedera di punggung sandaka semibuh dan dia mampu berjalan. Kau pergilah bersama Nyeret no Mantili. Bukankah kau punya niat hendak membawanya menemui anaknya yang bernama Kain Permata itu demi kesembuhan sakit ingatannya? Aku bingung, kata Wiro sambil menggaru kepala. Aku juga menginginkan kesembuhan sahabatku sandaka dari kesengsaraan yang dideritanya selama bertahun-tahun. Wiro lalu berpaling pada Nyeret no Mantili. Nyeret no, aku tahu apa yang akan kau ucapkan, menukas Nyeret no Mantili. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan dia? Kau sudah menjadi ayah anakku kemuning, Nyeret no, semua jalan pikiranmu keliru. Aku. Jadi kau menolak mengakui sebagai ayah kemuning suara Nyeret no Mantili setengah membentak, Lalu selama ini siapa kau sebenarnya pendekar 212 garuk kepala, tersenyum, menggeleng beberapa kali lalu berkata Baiklah, aku mau saja dan tidak menolak kau sebutkan sebagai ayah kemuning. Tapi apakah kau tidak punya keinginan menolong sandaka? Jauh lauh kau mau diajaknya ke tempat ini. Setelah sampai di sini kau menolak. Lihat keadaan sandaka, apakah kau tidak kasihan aku hanya mau diajak ke sini? Tapi tidak pernah bilang mau nikah dengan dia untuk beberapa lama. Suasana di dasar jurang batu pualam itu menjadi sunyi karena tidak ada satu orang pun yang bicara. Semua terdiam. Sandaka sangat sedih. Lalu terdengar suara Nyeret no Mantili memecah kesunyian. Selama ini tidak ada orang yang kasihan pada diriku sudah aku katakan. Aku akan menggendong sandaka keluar dari dalam jurang ini, Nyeret no, aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Apapun yang terjadi. Kau pergilah bersama Wiro. Ada satu urusan sangat penting yang harus kalian selesaikan berdua. Biar denok tuba biru yang menunggu iku di tempat ini, aku merasa tidak ada urusan dengan ayah kemuning. Kalau kau tidak mau pergi, aku juga tidak akan meninggalkan tempat ini. Kata Nyeret no Mantili lalu dudukkan diri di atas satu gundukan batu. Semua orang jadi bingung mendengar ucapan dan melihat sikap Nyeret no Mantili. Namun karena menyadari kalau perempuan ini menderita kelainan jiwa dan pikiran mereka hanya diam saja. Denok tuba biru kemudian mendekati Wiro lalu berbisik. Kau pernah menceritakan riwayat kesembuhan Sandaka. Bagaimana kalau aku yang dinikahinya? Begitu saja repot Wiro menatap si gemrot berwajah biru itu beberapa ketika. Dia hendak tertawa terbahak-bahak tapi batalkan niat dan balas berbisik. Kau tahu, perempuan yang harus dinikahi Sandaka adalah seorang perempuan sakti berkepandaian tinggi, Lalu apa aku bukan perempuan? Banci? Hik, hik. Apa aku tidak punya kesaktian dan kepandaian tinggi? Tanya denok tuba biru sambi tusuk-tusuk rusuk kiri Wiro dengan ujung jari tangan kanan hingga murid sento gendeng menggeliat kegelian. Bukan cuma itu. Perempuannya juga harus yang otaknya tidak waras alias gila alias sinting hem. Aku memang belum gila dan sinting beneran. Tapi gejala-gejalanya sudah ada, iya kan? Aku punya bulu ketiak lebat niret no tidak? Wiro tertawa. Gemrot. Kau bukannya sinting tapi tolol. Ini bukan urusan bulu ketiak denok tuba biru tertawa. Hahaha. Kau suka pada pemuda itu Wiro bertanya. Terserah kau mau menilai bagaimana. Tapi aku menginginkan dia bisa sembuh dan lepas dari asap 30 paku celaka itu. Kalau tidak nikah dengan dia denganmu pun aku mau lhek, hik Wiro menyeringai. Balas menusuk-nusuk pusar denok tuba biru hingga perempuan gendut itu kini yang ganti menggeliat kegelian dan tertawa cekikikan. Gemrot muka biru, aku tidak tahu mau menjawab apa. Kau tanyakan saja pada sandelka, kalau dia mau nikah denganmu maka semua urusan pelik dan edan ini bisa dibereskan. Tapi yang penting apakah dia bisa mendapatkan kesembuhan dari pernikahan denganmu? Bagaimana kalau penyakitnya malah ketambahan denok tuba biru yang tadinya bersemangat kini menjadi bimbang setelah mendengar kata-kata terakhir pendekar 212? Sudah, aku lebih baik mendekam di dasar jurang ini saja menungguinya sambil berusaha mengobati, kata si gemrot berbulu ketiak lebat. Aku punya pikiran lain. Pertama kita sama-sama menggotong sandelka keluar dari dalam jurang. Sampai di atas sana kita carikan satu tempat yang baik untuknya. Dalam perjalanan ke sini aku melihat ada satu gubuk tua tak jauh dari jurang. Kita bisa membawanya ke sana. Sementara kau menjajagi aku akan berusaha mencari seseorang untuk mengobatinya, aku menurut saja, tapi bagaimana dengan Miretno Mantili? Apa dia mau ikut bersama kita kalau sandelka kita bawa ke atas jurang masakan dia tidak akan mengikuti? Biar aku yang bicara padanya, setelah dibujuk ternyata Miretno Mantili mau diajak meninggalkan tempat itu. Malah dengan kesaktian yang dimilikinya perempuan ini membantu menggotong tubuh sandelka di bagian pinggang. Denok tuba biru di sebelah punggung dan kepala, wiro di bagian kaki. Sekali ketiganya mengerahkan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh maka sosok kelumpuh manusia paku sandelka diusung melesat ke atas jurang. Tak berapa jauh dari jurang batu puala memang terdapat sebuah gubuk tua yang biasa dipakai oleh para penebang kayu di hutan untuk beristirahat. Sandelka dibawa ke gubuk ini. Setelah berbaring beberapa saat sandelka berkata, Terima kasih pada kalian semua. Aku kini berada di tempat yang aman dan baik. Wiro dan Miretno Mantili, sekarang kalian tidak usah memikirkan diriku lagi. Pergilah ke Danau Maninjau untuk menemui Ken Permata. Denok tuba biru akan menunggu iku di sini. Aku berdoa semoga Miretno Mantili bisa sembuh, gila. Yang sakit memangnya aku atau kau ucap Miretno Mantili dengan mati melotot. Sandaka memberi isyarat agar Wiro mendekat lalu berbisik. Kau harus menotok Miretno. Baru bisa membawanya pergi dari sini, Danau Maninjau sangat jauh. Di pulau seberang. Pulau Andalas. Aku perlu waktu cepat untuk membawanya ke sana, jawab Wiro sambil menggaru kepala. Wiro ingat pada batu sakti milik Ratu Laut Selatan. Dia menceritakan pada sandaka riwayat batu itu, Kalau saja batu mustika angin laut kencana biru masih ada padaku, Walau tidak dengan batu itu kau pasti punya care lain untuk pergi ke sana. Aku dengar kau punya ilmu kesaktian yang disebut meragasukma. Wiro merenung sejenak lalu kembangkan telapak tangan kanan. Telapak tangan ditiup sambil mulut berucap perlahan. Datuk Raubamato Hijau, datanglah. Aku perlu pertolonganmu. Saat itu juga pada telapak tangan kanan pendekar 212 muncul gambar kepala harimau putih bermata hijau. Sesaat kemudian terdengar suara menggereng. Tanah bergetar. Kubuk tua di mana Wiro dan yang lain-lain berada berderak-derak seperti hendak roboh. Tiba-tiba di halaman samping kiri gubuk telah muncul seekor harimau putih besar bermata hijau. Datuk Raubamato Hijau. Harimau sakti peliharaan Datuk Raubasaluang Aneh yang diam di Danau Maninjau dan selama ini memelihara keing permata, bayi yang dilahirkan Nyiretno mantili hasil perkawinan dengan Wira Bumi mendiam patih kerajaan. Begitu Wiro mendatangi harimau putih segera menjilati tangan sang pendekar. Wiro mengusap tengkuk harimau putih, jongkok di sampingnya sambil berkata, Datuk, aku sangat berterima kasih kau mau datang. Aku butuh pertolonganmu. Bawa aku dan Nyiretno mantili ke tempat Datuk Raubasaluang Aneh, harimau putih menggereng perlahan. Mendadak terdengar jeritannya Nyiretno mantili. Wiro, binatang celaka apa yang kau bawa ke sini? Lihat, anakku kemoning menangis ketakutan setengah mati habis berteriak secepat kilat Nyiretno mantili menghambur tinggalkan tempat itu. Nyiretno, tunggu teriak Wiro lalu cepat mengejar. Denok tuba biru telah lebih dulu berkelebat sambil lepaskan totokan jarak jauh bernama menutup jalan darah menyumbat jalan pernafasan. Dua larik sinar biru menusuk punggung dan betis kiri Nyiretno mantili membuat perempuan ini serta merta tertegun kaku walau mulutnya masih terus berteriak-teriak. Wiro cepat usap urat besar di leher kiri kanan Nyiretno mantili hingga dia tidak bisa lagi keluarkan suara. Lalu dengan cepat dia mendukung perempuan itu dan melompat ke punggung Datuk Raubamato hijau. Sebelum harimau sakti putih melesat meninggalkan tempat itu Wiro berkata pada Sandaka. Sobatku, apakah kau benar-benar ikhlas kelak jika Nyiretno mantili akan sembuh setelah bertemu dengan bayinya maka kau tidak mungkin lagi dapat melenyapkan 30 paku bala yang menancap di tubuhmu. Sandaka menghela nafas dalam, nasib manusia ada di tangan Tuhan. Kita semua hanya berusaha bagiku jika Nyiretno mantili bisa disembuhkan, maka kebahagiaan akan menjadi bagian diriku dan mungkin itu merupakan setengah dari kesembuhan diriku. Paling tidak kesembuhan batin, kau orang hebat ucap Wiropolos. Aku akan kembali ke sini secepat yang bisa aku lakukan. Aku berjanji apapun yang terjadi aku akan membawa Nyiretno mantili menemuimu. Semoga Tuhan melindungi dan memberkai kita semua, Sandaka lambaikan tangan kanan. Sepasang matanya tampak berkaca-kaca. Datuk Raubamato hijau menggereng keras. Tanah kembali bergetar dan gubuk tua berderak-derak. Sesaat kemudian harimau sakti itu melesat ke udara laksana hendak menembus langit lalu lenyap dari pemandangan bersama dua penunggangnya. Sembilan di tepi danau maninjau keing permata duduk di atas batu, dua kaki dijuntaikan ke dalam air. Di samping anak perempuan itu duduk mandesaleha, perempuan yang menjaga dan mengasuhnya. Sesekali angin dari tengah danau bertiup sejuk. Ikan-ikan bilis berkerumun jinak tak jauh dari batu tempat kedua orang itu duduk. Anak mande keing permata, anak rancak parmato hati, hari sudah rembang petang. Lihat matahari sudah merah warnanya. Tak lama lagi akan tenggelam. Saatnya kita pulang ke rumah gadang. Berlama-lama di sini datuk pasti akan mencari anak perempuan yang belum mencapai usia dua tahun itu dengan suara lincah menjawab. Mandi tenang-tenang sajalah di sini. Datuk tidak akan mencari kita beliau tadi ada di balik pohon besar sana memperhatikan kita sekarang datuk sudah kembali ke gua wa pertapaannya. Dengan perasaan heran mandesaleha berpaling ke arah pohon besar tak jauh dari tepi danau. Dia tidak melihat siapa-siapa. Sambil memeluk anak yang kini memiliki tubuh lebih besar dari usianya, mandesaleha berkata. Mandi tidak melihat datuk. Kalaupun tadi memang datuk ada di balik pohon kita berdua tetap harus kembali ke rumah gadang. Mandi, saya tidak akan pulang sebelum orang yang akan menemui saya datang. Terkejut mandesaleha mendengar ucapan Ken permata. Anakku, apa yang kau bicarakan ini? Siapa yang akan datang menemuimu? Kalau mandi mau melihat orangnya, duduk saja di sini bersama saya. Mandesaleha menatap anak perempuan itu beberapa lama. Kalau tadi dia hanya memeluk, kini anak itu dipangku sambil terus dipeluk rat-rat. Ada kekhawatiran dalam diri perempuan ini. Mandesaleha memandang berkeliling. Dia tidak melihat orang lain di tempat itu. Di tengah danau juga tidak ada biduk yang berlayar mencari ikan. Anakku, kita harus pulang sekarang juga. Mandesaleha lalu turun dari batu, melangkah ke tepi telaga sambil terus mendukung Ken permata. Tapi dengan hanya bergerak sedikit saja anak perempuan itu telah meluncur turun ke tanah, lalu lari kembali ke tepi danau. Mandesaleha cepat mengejar dan memegang bahu anak itu. Ketika dia hendak mendukung kembali seng pengasuh merasa heran. Tubuh Ken permata berat sekali hingga jangankan untuk mendukung, mengangkat saja dia tidak mampu. Anakku, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa tubuhmu menjadi seberat batu raksasa Ken permata tersenyum, tidak menjawab pertanyaan pengasuhnya, malah berkata. Mandesaleha, orang yang hendak menemui saya sudah datang, Ken permata bicara sambil sepasang nete beningnya menatap ke arah danau. Mandesaleha cepat memperhatikan ke arah danau. Tidak kelihatan satu orang pun, juga tidak ada perahu. Namun kemudian dia melihat sebuah batangan kayu mengapung di permukaan danau, bergerak perlahan di bawah arus ke jurusan tepi danau di mana dia dan Ken permata berdiri. Bersamaan dengan itu telinganya menangkap suara tiupan serunai. Jantung Mandesaleha berdetak, dada bergebar. Serunai itu. Aku pemah mendengar sebelumnya. Ketika datuk kedatangan tamu. Ah, apakah memang dia lagi yang muncul Mandesaleha berucap dalam hati. Lalu perempuan ini membungkuk sedikit dan berbisik ke telinga si anak perempuan. Puan, nak, mana orang yang katamu hendak menemui dirimu ah Mandesaleha ini bagaimana? Masakan sebesar itu orangnya Mandesaleha tidak bisa melihat. Itu di tengah danau, Mandesaleha memperhatikan ke arah danau. Anakku, Mandesaleha tidak melihat apa-apa. Yang Mandesaleha lihat hanya batang kayu terapung. Aduh Mandesaleha, orang itu berada di atas batang kayu itu Mandesaleha. Masakan Mandesaleha tidak melihat ujar Ken permata. Mandesaleha membuka mat celebar-lebar. Mengucak beberapa kali. Tetap saja dia tidak melihat orang yang dikatakan Ken permata, bulu kuduk Mandesaleha merinding. Anakku, jangan-jangan kau melihat makhluk halus. Sebelum kau keteguran dan menyebabkan kau bisa jatuh sakit, mari kita tinggalkan tempat ini. Perempuan itu lalu menarik tangan Ken permata. Tapi seperti tadi, bobotnya yang luar biasa berat menyebabkan Mandesaleha tidak mampu membuatnya bergerak sedikitpun. Mandesaleha, orang itu melambaikan tangan memanggil. Saya harus menemuinya, tidak. Kau tidak boleh kemana-mana. Kau harus tetap di sini bersama Mandesaleha. Mandesaleha lalu mendekat Ken permata erat-erat tapi dengan mudah anak perempuan itu menyelinap lalu lari ke tepi danau. Selanjutnya sulit dipercaya tubuh Ken permata melayang di udara, melesat ke arah batang kayu terapung di permukaan danau dan berdiri di atas batang kayu itu. Mandesaleha berteriak memanggil. Dia merasa heran luar biasa. Bagaimana mungkin anak sekecil itu, yang masih bayi belum berusia 2 tahun mampu melesat di udara, lalu berdiri di atas batang kayu yang terapung di permukaan air danau. Orang dewasa saja tidak semudah itu mampu melakukan kalau tidak memiliki kepandayan tinggi. Onde mande. Ya Allah. Ilmu kepandayan siapa didapat anak ini hingga dia bisa melompat dan berdiri di atas batang kayu terapung seperti itu. Awak tahu datuk tidak pernah mengajarkan ilmu silat apalagi kesaktian padanya. Mandesaleha lalu berteriak memanggil-manggil Ken permata sampai suaranya serak. Tak lama kemudian Seng pengasuh jadi terperangah. Di atas batang kayu, di depan Ken permata dia melihat ada sosok seseorang. Mula-mula samar, perlahan-lahan berubah bertambah jelas. Perempuan tua ini menepuk-nepuk bahu Ken permata, sementara batang kayu bergerak menjauh ke tengah danau. Mandesaleha berteriak sejadi-jadinya namun klep. Tiba-tiba suaranya lenyap. Ada sesuatu yang tiba-tiba menekan tenggorokannya dan saat itu juga dia tidak bisa mengeluarkan suara, apalagi berteriak. Nenek itu, ucap Mandesaleha hanya di dalam hati sementara metle, terpentang lebar ke arah danau. Setelah sosok itu tampak lebih jelas, Mandesaleha lantas saja dapat mengenali perempuan tua yang ada di atas batang kayu bersama Ken permata. Detak jantung dan dugaannya ternyata benar. Memang dia, Desismande. Salah nenek tua yang berdiri di hadapan Ken permata di atas batang kayu terapung bukan lain adalah nenek yang suatu malam beberapa waktu lalu pernah menyelingap masuk ke dalam rumah gadang. Wajah bulat, kepala yang berambut putih perak digulung dihias lima sunting rendah terbuat dari suasa. Pakaian kebaya panjang kuning bersulam bebungaan pelak, bercelana hitam sehelai selendang biru melingkar di leher. Laras Parantili Kekasih Datuk Rao Basaluang Ameh di masa muda Dalam janda Pulau Cingkuk dituturkan bahwa pada suatu malam Laras Parantili mendatangi Datuk Rao Basaluang Ameh, memberi tahu bahwa Ken permata akan ketipisan rohnya harum serti yang pernah menduduki tahta kerajaan menjadi ratu laut utara. Datuk Rao mencegah penitisan itu namun dia kena ditipu oleh bekas kekasih di masa mudanya itu dengan racun kuning sehingga Seng Datuk Pingsan tak sadarkan diri. Kejadian ini membuat Datuk Rao tidak mampu mencegah terjadinya penitisan. Mande Salha sendiri sempat melihat Laras Parantili dan sempat pula menyaksikan berlangsungnya penitisan. Dia muncul lagi. Ya Allah ya Rabi, pasti dia hendak berbuat jahat lagi. Selaka apa yang hendak dilakukannya terhadap anakku itu ya Tuhan, D.A.I.K.O. Lindungi anak itu, lindungi Ken permata. Mande Salha terduduk di tanah. Dia tak kuasa berteriak lagi. Suaranya hilang, tubuh lunglai. Tiba-tiba ada satu cahaya putih berkelebat ke arahnya. Sesaat kemudian dia mendengar suara. Perempuan pengasuh bayi titisan. Berucaplah kepada siapa saja yang kau temui sesudah ini. Katakanlah, pendekar 212. Jika kau ingin mendapatkan Ken permata dalam keadaan selamat datanglah ke Tunggul Hitam di lareng barat gunung Merapi besok tengah hari tepat. Kau harus datang seorang diri beberapa totokan kemudian mendarat di kepala Mande Salha. Yang pertama pada kening kiri kanan, lalu pada bagian bawah dagu dekat tenggorokan yang terakhir ada usapan di bagian mulutnya. Satu keanahan kemudian terjadi. Mulai saat itu Mande Salha seperti orang kurang ingatan mengeluarkan ucapan yang selalu diulang-ulang, pendekar 212. Jika kau ingin mendapatkan Ken permata dalam keadaan selamat datanglah ke Tunggul Hitam di lareng barat gunung Merapi. Besok tengah hari tepat, kau harus datang seorang diri, 10 suara jeritan Mande Salha membuat berhamburan keluar penghuni rumah gadang yang terletak tak jauh dari tepian Danau Maninjau. Sebelum orang-orang itu sampai di tempat Mande Salha berada, Datuk Rao Basaluang Ameh sudah lebih dulu tiba di tempat itu. Dia terkejut sekali melihat keadaan perempuan pengasuh Ken permata ini. Lebih-lebih ketika menyaksikan dan mendengar Mande Salha yang bicara terus mengulang ucapan yang sama seperti orang kemasukan Rohdeb. Pendekar 212. Jika kau ingin mendapatkan Ken permata dalam keadaan selamat datanglah ke Tunggul Hitam di lareng barat gunung Merapi. Besok tengah hari tepat, kau harus datang seorang diri, Datuk Rao Basaluang Ameh mengucap istighfar berulang kali. Salha, kau ini keteguran makhluk halus atau bagaimana seng Datuk pegang bahu perempuan itu lalu menggoncang tubuhnya. Tapi Mande Salha terus saja bicara seperti tadi, mengulang-ulang ucapannya. Datuk Rao perhatikan wajah, terutama sepasang meti Mande Salha. Dua mata perempuan itu lebih banyak nyalang daripada mengedit. Bagian hitamnya nyaris tidak bergerak. Lalu dia melihat ada tanda kebiruan di pelipis kiri kanan serta tenggorokan sementara mulut bicara terus mengulang-ulang ucapan. Totokan pelupa diri pematik bicara. Pasti ini pekerjaan laras parantili. Tanpa sadar perempuan ini bisa bicara terus sampai kehabisan nafas dengan cepat Datuk Rao Basaluang Ameh ambil saluang, semacam seruling, emas yang terselip di pinggangnya, siap untuk memusnahkan totokan di tubuh Mande Salha. Saat itulah tiba-tiba satu bayangan putih melesat disertai suara orang berucap. Datuk, dia menyebut nama saya. Biar saya yang melepas totokannya belum sempat Datuk Rao Basaluang Ameh berpaling tahu-tahu des, des, des. Dua tusukan jari tangan di dua pelipis serta satu tusukan lagi ditenggorokan membuat totokan yang menguasai Mande Salha buyar musnah. Begitu lepas dari totokan perempuan ini mengeluh panjang, menggeliat lalu terguling di tanah. Muka pucat pasi. Nafas megap-megap. Meta nyalang tak berkesip. Datuk Rao usap kepala dan wajah Mande Salha. Mulai sadar akan dirinya pengasuh kain permata ini menggerung menangis. Datuk Rao sengaja membiarkan hingga Mande Salha menghentikan tangisnya sendiri. Orang tua ini berpaling ke kanan di mana berdiri sosok tegap pemuda berambut gondrong berpakaian putih yang saat itu cepat-cepat membungkuk hormat, menyalami dan mencium tangannya. Datuk, saya murimu. Terima salam hormat saya dan mohon dimaafkan kalau tadi saya telah berbuat lancang mendahului maksud Datuk hendak menolong ibu ini. Orang tua sakti dari Pulau Andalas itu pegang bahu si pemuda. Pendekar dari Tanah Jawa, aku memang sudah lama mengharap kedatanganmu. Hanya saja kau datang ke sini dalam keadaan kurang mengembirakan. Seng Datuk melirik ke arah harimau putih bermata hijau. Peliharaannya yang tegak di samping si pemuda yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Di atas punggung binatang sakti ini terbujur melintang menelungkup seorang perempuan bertubuh mungil dalam keadaan seperti tertidur pulas. Perempuan itu, apakah istri patih kerajaan Tanah Jawa bertanya Datuk Rau? Wiro mengangguk lalu kembali meminta maaf atas kelancangannya meminta tolong Datuk Rau Bama Toh hijau menjemput dan membawanya ke Danau Maninjau ini. Saya, anak muda, kau tidak perlu meminta maaf. Untuk berbuat baik yang diredohi Allah seseorang wajib mengambil keputusan yang benar. Alhamdulillah Nyeretno sudah berada di sini untuk kita pertemukan dengan bayinya. Hanya sayang sesuatu telah terjadi, Datuk, apa yang telah terjadi tanya murid sentuh gendeng. Ken permata diculik orang. Hanya beberapa ketika sebelumkah sampai di sini, Wiro terkejut. Sulit dia bisa mempercayai kalau sampai dua kali bayi Nyeretno diculik orang dari pengawasan orang tua berkepandaian tinggi seperti Datuk Rau Basaluang Ameh yang telah memberikan banyak ilmu kesaktiam padanya dan telah dihormatinya sebagai guru. Seperti diketahui sebelumnya, Ken permata pernah diculik oleh Wira Bumi dibantu oleh Nyeretum Baljiwo. Namun dengan bantuan tiga Datuk sahabat Datuk Rau Basaluang Ameh bayi itu dapat diselamatkan. Bakal serial Wiro Sablem sebelumnya berjudul Bayi Satu Suro, Datuk, apakah Datuk tahu siapa yang menculik bayi Nyeretno mantili Datuk Rau Basaluang Ameh anggukan kepala. Aku sudah bisa menduga karena hanya satu orang yang bisa menembus ilmu kesaktian selusin jaring penolak bala yang aku pergunakan untuk melindungi bayi itu. Agar lebih jelas mari kita tanyakan pada Mande Salaha apa yang telah terjadi. Dia sudah berhenti menangis, keadaannya sudah mulai tenang, saya juga ingin menanya mengapa dan menyebut-nyebut nama saya. Meminta saya datang seorang diri ketunggul hitam di lereng gunung Merapi kalau ingin mendapatkan Ken permata dalam keadaan selamat. Orang jahat tengah memasang jebakan untuk kita, terutama dirimu, siapa Datuk Tanya Wiro pula. Nanti kau akan tahu sendiri, diikuti Wiro Datuk Rau Basaluang Ameh mendatangi Mande Salaha. Setelah mengusap kepala perempuan itu Seng Datuk berkata, Salaha, hentikan tangismu. Katakan apa yang terjadi, saya mohon ampun Datuk. Entah Datuk mau menghukum saya bagaimana. Saya telah berusaha menjaga Ken permata. Kami berada di tepi danau. Lalu muncul lor, orang itu Datuk. Dia datang lagi. Saya tidak mampu mencegah. Ken permata lepas dari detapan saya lalu melompat melayang ke tengah danau dan berdiri di samping perempuan tua itu, di atas betang kayu terapung. Dia membawa Ken permata ke tengah danau lalu keduanya tak kelihatan lagi. Orang itu, perempuan tua yang kau katakan, siapa dia Salaha? Apa kau mengenalinya? Tanya Datuk Rau. Dia perempuan tua bersunting suasa yang muncul di rumah gadang. Waktu terjadi penipisan atas diri Ken permata, Datuk Rau menghela nafas panjang. Wajahnya yang kelimis langsung berubah. Ternyata memang dia, ucap Datuk Rau Basaluang Ameh berdesah. Laras parantili, laras parantili. Siapa dia Datuk? Saya tidak pernah mendengar nama orang ini sebelumnya, tanya Wiro yang sejak tadi ingin tahu. Dia khawatir jangan-jangan roh wira bumi atau nyait tumbal jiwa yang muncul kembali. Saya juga heran mendengar keterangan ibu ini. Ken permata bayi yang menurut saya belum berusia 2 tahun, mampu melompat ke tengah danau dan berdiri di atas betang kayu terapung. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang berkepandaian silat tinggi serta memiliki ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai puncaknya. Bagaimana bisa terjadi laras parantili, Datuk Rau Basaluang Ameh menyebut nama Seng Kekasih di masa muda dengan suara bergetar. Aku sudah menduga. Bagaimana mungkin? Aku telah melindungi seputar tempat ini dengan ilmu selusin jaring penolak bala. Ternyata dia masih bisa menembusnya. Mungkin dia memiliki bubuk bunga sakti penangkal ilmu selusin jaring penolak bala itu si orang tua merenung sejenak lalu berpaling pada Wiro. Laras parantili adalah Kekasihku di masa muda. Kami tidak kunjung jadi menikah karena berbagai kendala yang muncul secara tak terduga. Selain itu aku diam-diam mengetahui kalau Kekasihku itu memiliki hati yang tidak seputih wajahnya tidak pula sebersih pakaian yang dikenakannya. Aku menunggu dan menunggu sampai dia bisa berubah. Namun kenyataannya hal itu tidak terjadi malah dengan kemunculannya menjadi pelindung terjadinya penitisan atas diri Ken Permata dia telah membuktikan kalau dirinya tidak berubah, dia tetap culas seperti di masa lalu. Datuk, saya ikut merasa sedih mendengar cerita Datuk. Tapi ada yang tidak saya mengerti. Ken Permata ketitisan. Ketitisan roh siapa bayi itu ketitisan roh seorang perempuan muda yang mengaku ratu laut utara bernamanya Harum Serti, kejut pendekar 212 bukan Kepalang. Perempuan iblis itu rupanya yang punya pekerjaan. Saya tahu, dia memang pernah mengancam akan melakukan penitisan atas diri Ken Permata. Jahat sekali. Mengapa berbuat keju pada seorang bayi yang tidak berdosa, mengenai sumpah titisan ratu laut utara alias Niharum Serti bisa dibaca dalam serial Wiro Sableng sebelumnya berjudul Cintak Tiga Ratu, Ken Permata kini bukan keadaan seperti bayi 2 tahun lagi. Tubuhnya tumbuh besar menyerupai anak 5 tahun. Selain itu secara aneh dia memiliki ilmu kesaktian. Ilmu kesaktian itu berasal dari roh yang menitis atas dirinya, sangat berbahaya, ucap Wiro sambil menggaru kepala. Lalu dia berpaling pada perempuan pengasuh Ken Permata yang tegak di samping Datuk Rau. Sambil menolong perempuan ini berdiri Wiro bertanya. Ibu coba kau tunjukkan jelas-jelas di arah mana menghilangnya Ken Permata bersama perempuan yang menculiknya itu, setelah memandang berkeliling perempuan itu menunjuk ke tengah danau. Keduanya berada di atas sebuah batang kayu. Meluncur ke tengah danau. Lalu ada cahaya putih menyelubungi sekujur tubuh saya. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Saya bicara terus tapi saya tidak tahu apa yang saya katakan, Datuk Rau Basaluang Ameh dan Pendekar 212 Wiro Sableng memperhatikan sekeliling danau, mereka tidak melihat batang kayu yang dikatakan Mande Salha. Wiro bertanya lagi. Ibu, Ken Permata dan perempuan tua bersunting itu, apakah dia lenyap masuk ke dalam danau atau melayang naik ke udara? Saya tidak tahu, saya tidak melihat. Tiba-tiba saja keduanya lenyap, Datuk, kalau Datuk mengizinkan dan memberi petunjuk saya akan segera menuju lereng barat Gunung Merapi. Dari ucapan ibu ini jelas penculik tidak membawa Ken Permata ke dasar danau manin jauh tapi ke satu tempat bernama Tunggul Hitam. Saya harus mendapatkan bayi itu kembali. Saya titip ngeret no mantili, kita pergi berdua, kata Datuk Rau Basaluang Ameh pula. Tapi bukankah Datuk mendengar sendiri ibu ini tadi terus-menerus berucap saya harus datang seorang diri jika ingin Ken Permata Selamat. Datuk Rau mengangguk. Dia sapukan saluang emas ke arah nyiret no mantili yang masih terbaring menelungkup di atas punggung harimau putih sakti bermata hijau. Lalu berkata pada Wiro, potokanmu pada tubuh perempuan itu sudah aku lenyapkan. Mulai sekarang gak akan tidur sepanjang hari. Dia akan terbangun pada saat kita kembali. Datuk Rau berkata pada mandesalah dan harimau putih, kembalilah kau ke rumah gadang. Jaga perempuan itu. Dan kau Datuk Rau Bamato hijau, awasi kawasan ini. Jika terjadi sesuatu lekas temui diriku, harimau putih merunduk dan menggereng perlahan. Wiro mengusap tengkuknya lalu berkelebat mengikuti Datuk Rau Basa Luang Aneh yang telah lebih dulu berkelebat ke arah timur di mana di kejauhan gunung merapi tegak menjulang tinggi dengan puncak di saput awan putih ke huau sebelas tepat tengah hari keesokannya. Hujan lebat mengguyur gunung merapi ketika Wiro sampai di lareng barat. Dia berhenti di satu lamping gunung di mana terdapat dinding batu berwarna kuning dan merah pekat. Di beberapa tempat dinding batu ini membentuk tonjolan-tonjolan berwarna hitam. Sambil memandang berkeliling Wiro keluarkan ucapan. Datuk, apakah Datuk ada di sekitar sini? Terdengar suara jawaban pertahan, hampir merupakan bisikan di telinga kiri Seng Pendekar. Aku ada di dekatmu. Mulai saat ini kau tidak boleh bicara, tapi Datuk, saya perlu petunjuk di mana tepat berdanya tunggul hitam itu. Apakah ini nama suatu tempat atau nama benda? Naiklah ke atas dinding batu merah kuning. Terus mendaki sampai kau menemukan satu pedataran kecil ditumbuhi semak belukar berduri. Di sekitar pedataran kau akan melihat batu-batu hitam bertebaran dalam berbagai bentuk. Pada bagian tengah pedataran ada sebuah batu hitam besar, berbentuk batang kayu bercabang dua, besarnya sepemeluk tangan, tinggi tiga tombak. Itulah tunggul hitam. Cepat pergi ke sana dan jangan bicara lagi karena aku tidak akan menjawab apapun yang kau tanyakan. Aku tidak ingin urusan ini menjadi kacau sebelum kita melihat dan mendapatkan bayi itu. Selain itu kita masih belum tahu siapa saja yang berada bersama Ken Permata. Satu hal harus kau ingat baik-baik, jangan sekali-kali terpikat atau tertipu dengan apa yang kau lihat Wiro menganggu kepalanya yang basah riat periapan. Dalam hati dia berkata, Eh, memangnya aku mau melihat apa? Perawan bugil? Nenek peot tidak berpakaian? Atau dua ekor kucing lagi kawin? Wiro tertawa-tawa seorang diri. Ketika memperhatikan ke atas dia melihat lanting batu hitam kuning cukup terjal dan licin. Selain tertutup lumut tipis, air hujan membuat batu-batu itu menjadi sangat licin. Kelihatannya memang tidak ada care lain mencapai pedataran di atas sana kecuali harus melewati hamparan batu yang membentuk dinding terjal licin. Setelah memusatkan pikiran dan mengerahkan ilmu meringankan tubuh, pendekar 212 melesat ke udara. Begitu sampai di puncak ketinggian dia cepat menjejakan kaki di salah satu tonjolan batu berwarna hitam, lalu melentingkan diri ke atas. Tiga kali dia berbuat begitu baru dia berhasil sampai di bagian atas dinding batu terjal dan dapatkan dirinya berada di ujung satu pedataran luas yang ditumbuhi semak pelukar setinggi dada. Semak pelukar ini bukan semak pelukar biasa, tapi penuh dengan duri yang laksana hidup bergerak-gerak menyambar ke berbagai arah. Hujan dan tiupan angin yang cukup kencang membuat semak pelukar berduri itu sangat berbahaya. Sementara dia masih memperhatikan keadaan di tempat aneh itu, pakaian putih wiro sudah robek terkait duri di bagian pinggang kiri dan bahu kanan. Goresan duri di bahu kanan melukai kulit bahu. Dalam udara dingin wiro serta merta merasakan ada hawa panas pada goresan luka. Wiro menguak lebih besar robekkan di bahu lalu memperhatikan. Ternyata goresan duri telah membuat kulitnya menggembung kebiruan. Mendadak dia merasa tubuhnya agak lemas. Kurang ajar. Duri semak pelukar ini mengandung racun. Betul ucapan datuk. Orang hendak menjebak mencelakai diriku. Apakah datuk tidak tahu kalau duri di tempat ini mengandung racun? Atau mungkin ada orang yang belum lama menambur racun di pedataran ini? Benar-benar kurang ajar pendekar 212 cepat kerahkan tenaga dalam serta hawa sakti yang disalurkan dari kapak naga geni 212 yang ada di dalam tubuhnya. Sebenarnya seperti diketahui Wiro memiliki kekebalan terhadap racun namun dia tidak mau berlaku ayal. Melindungi diri lebih dulu adalah lebih baik daripada mengobati. Hujan mulai meredah. Sesekali guntur menggelapar dan kilat menyabung di langit. Wiro memperhatikan ke depan. Dia melihat banyak gundukan batu menyembul di antara semak pelukar berduri. Gundukan batu itu kebanyakan berbentuk bulat namun ada pula yang menyerupai binatang besar. Di salah satu bagian pedataran tersembul batu hitam berbentuk pohon bercabang 2. Tingginya ternyata tidak sampai 3 tombak. Tunggul hitam. Tapi mengapa tidak setinggi seperti yang dikatakan Datuk Ucapu Wiro? Dia lalu ingat. Dia tidak boleh tertipu pada apa yang dilihatnya. Wiro memandang berkeliling. Dia tidak melihat satu orang pun di tempat itu. Dia kerahkan ilmu menembus pandang. Tetap saja dia tidak bisa melihat apa-apa, tiba-tiba Wiro merasa tanah gunung yang dipijaknya bergetar. Lalu ada suara bergesin panjang. Sepasang macu seng pendekar terpentang lebar ketika di depan sana batu yang disebut tunggul hitam perlahan-lahan bergerak naik ke atas, makin tinggi hingga akhirnya mencapai 3 tombak. Getaran di tanah dan suara berdesing serta merta lenyap begitu tunggul hitam berhenti bergerak naik. Sesaat kemudian samar-samar Wiro melihat bayangan 3 orang berdiri di atas tunggul hitam. Dua orang dewasa, satu anak kecil. Dua orang dewasa berdiri di cabang kiri kanan. Orang yang kecil duduk berjuntai di atas puncak tunggul hitam yang rata. Ken Permata, yang kecil itu pasti Ken Permata ucap Wiro dalam hati, dia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh, siap melesat ke batu hitam besar yang ada sejarah 12 langkah dari hadapan tunggul hitam. Namun baru saja dua kakinya bergerak ke udara tiba-tiba rimbunan semak belukar di hadapannya laksana makhluk hidup mencuat tegak. Puluhan duri menyambar ke depan seperti tangan setan mencakar. Beret, beret, beret baju Wiro robek besar pada tiga tempat di bagian dada dan perut. Membuat seng pendekar bersurut dan cepat memeriksa. Untung cakaran semak berguri hanya merobek baju, tidak sampai menyentuh kulit atau daging dada dan perutnya. Semak belukar keparat. Jangan harap kalian masih bisa mencelakaiku lagi habis berkata begitu dia angkat dua tangan ke udara sambi berteriak. Kapak Naguageni 212. Batu sakti hitam kejapan itu juga kapak dan batu sakti yang ada dalam tubuh Wiro Tau-Tau telah berada di tangan kanan dan tangan kiri. Seperti dikisahkan dalam serial Wiro Sableng berjudul Lentera Iblis Kiai Gede Tapa Pamungkas secara gait telah memasukkan dua senjata sakti itu ke dalam tubuh pendekar 212. Dengan kero berseru menyebut nama kedua senjata itu maka kapak dan batu secara gait pula keluar dari dalam tubuh Wiro dan langsung tergenggam di tangan. Dengan mengerahkan lebih dari setengah tenaga dalam yang dimiliki, Wiro menggosokkan batu hitam sakti ke metu kapak Naguageni 212. Mus satu gelombang api yang bukan olah-olah besarnya menduru melanda pedataran yang dipenuhi semak belukar berduri. Walau semak belukar itu dalam keadaan basah karena baru kejatuhan hujan namun gelombang api yang luar biasa dasyatnya membakar musnah semak belukar itu hanya dalam beberapa kejapan mati saja. Kini di pedataran luas itu hanya terlihat gundukan-gundukan batu hitam besar berbagai bentuk dan ukuran serta tunggul hitam yang menjulang setinggi tiga tombak. Kepulan asap untuk beberapa lama bergulung-gulung di atas bebatuan. Begitu kepulan asap sirna, kapak dan batu sakti lenyap pula. Tiga orang yang berada di atas tunggul hitam kini terlihat jelas. Yang pertama adalah kain permata bayi yang belum berusia dua tahun tapi memiliki perawatan seperti anak lima tahun ini duduk di bagian atas tunggul hitam yang rata sambil uncang-uncang kaki tanpa rasa gamang ataupun takut. Wiro merasa heran melihat keberanian dan keadaan bayi ini. Orang kedua seorang nenek tua mengenakan kebaya panjang kuning bersulam bunga perak, bercelana panjang hitam. Rambutnya yang putih seperti perak digulung di atas kepala, ditancapi lima sunting pendek terbuat dari suasana merah kekuningan. Ujung selendang biru yang melingkar di leharnya melambai-lambai ditiup angin. Wajahnya walau sudah lanjut masih ada bayangan kecantikan di masa muda, anggun namun ada pancaran sifat keangkuhan. Nenek ini berdiri di cabang tunggul hitam sebelah kanan. Nenek bersunting itu pasti laras parantili, kekasih datuk. Heran, mengapa dia mau-mauan menjadi pelindung seng penitis. Bersebarangan dengan datuk, padahal di masa muda mereka pernah menjalinkasih. Tapi, cinta memang bisa berubah jadi macam-macam murid sento gendeng tertawa ceng ngesan. Sambil garuk-garuk kepala dia perhatikan orang ketiga yang berdiri di atas batu berbentuk pohon yang disebut batu tunggul hitam pada cabang sebelah kiri. Pada pakaiannya ada noda merah melintang panjang di dada. Walau wajahnya cacat di bagian mulut dan pipi kiri serta agak teleng namun Wiro masih bisa mengenali perempuan muda ini adalah Nyi Harum Sarti alias Ratu Laut Utara Palsu. Wiro juga melihat bagaimana sepasang telapak kaki Nyi Harum Sarti sama sekali tidak menginjak cabang batu tunggul hitam. Pertanda bahwa perempuan ini adalah roh yang muncul secara jejadian. Kepala teleng, mulut hancur-hancuran. Pasti itu bekas tendangan bida dari angin timur, membatin Wiro. Dalam serial Wiro Sableng sebelumnya berjudul Cinta Tiga Ratu dituturkan bagaimana dalam keadaan meregang nyawa setelah dibelah dadanya dengan pedang menaga suci 212 oleh Ratu Duyung, Nyi Harum Sarti alias Ratu Laut Utara Palsu ditendang kepalanya oleh bida dari angin timur hingga mulutnya hancur, tulang leher bergeser menyebabkan kepalanya menjadi teleng. Gadis cantik berambut pirang itu melakukan hal tersebut karena merasa sangat marah dan dendam besar terhadap Nyi Harum Sarti yang telah melontarkan kata-kata di hadapan setian banyak tokoh rimba perselatan bahwa bida dari angin timur adalah janda dari kepala pasukan Kesultanan Cirebon. Setelah memperhatikan, tidak tunggu lebih lama Wiro cepat melompat ke atas batu hitam besar berbentuk kerbau berbaring yang hanya terpisah sejarak sekitar 12 langkah dari batu tunggul hitam. Nenek bernama Laras Parantili dan wujud jejadian Nyi Harum Sarti tidak bergerak. Hanya sepasang bola mati mereka saja yang tampak berputar mengawasi. Di puncak batu tunggul hitam Kain permata duduk tertawa-tawa, masih uncang-uncang kedua kaki. Kalian semua yang di atas batu tunggul hitam Wiro yang sudah tidak sabaran berteriak keras, aku sudah datang ke tempat ini seorang diri. Lekas serahkan bayi di atas tunggul hitam, sunyi sesaat lalu si nenek dan perempuan bermuka cacat berkepala teleng umbar tawa bergelak. Pemuda gondrong muka gemblong siapa kau. Sudah kesasar datang ke sini berteriak pula tak karuan macam orang kemasukan 12 mata pendekar 212 mendelik membeliat. Jengkel penasaran dirinya dikatakan kesasar, muka gemblong dan kemasukan. Tapi dasar sableng enak saja dia menyahuti. Kalian berdua, yang tua seperti walang sangit kurang makan, yang berkepala teleng seperti ayam keselak jagung. Ha, 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 aku mencium bau tidak sedap. Apa kalian berdua tadi pagi sudah bau tapi tidak sempat cebok? Kalian juga bermata lamur rupanya. Tidak bisa menbedakan gemblong dengan lontong. Atau kalian berdua inginnya singpong? Pantas kau bau jigong. Ha, ha, ha habis berteriak begitu wiro lalu tertawa gelak-gelak sambil hidung dipencet dengan dua jari tangan kiri dan mulut meludah-ludah. Laras parantili kerenyitkan keningi harum sarti keluarkan matian menggerendeng sementara king permata di atas puncak tunggul hitam masih terus duduk tertawa-tawa sambil uncang-uncang kaki. Pemuda simping. Kami tidak suka melihat kehadiranmu di sini. Lekas angkat kaki atau kau akan mati sia-siani harum sarti kini yang berteriak. Oh ala wiro pencongkan mulut, telengkan kepala meniru telengnya kepala roh perempuan jejadian itu, kalian mempermainkanku. Itu tidak lucu. Aku bisa-bisa bukannya tertawa melihat kelakuan kalian, tapi malah kentut. Ha, ha, ha. Kalian mengirim pesan melalui perempuan bernama Mande Salha yang kalian siksa dengan ilmu keji kalian. Sekarang aku sudah di sini, kalian mau berlagak aneh macam orang sinting. Kalian berjanji akan menyerahkan bayi itu. Kalian berlagak tidak suka padaku. Kalian pasti berpura-pura. Padahal paling tidak salah satu dari kalian pasti suka padaku. Ha, ha, ha wiro menatap ke arah nyiharum sarti dan kedip-kedipkan mata. Wajah cacat roh jejadian nyiharum sarti berubah merah mendengar kata-kata wiro. Sebelumnya dia memang telah jatuh cinta pada seng pendekar dan hal ini dikatakannya terus terang di hadapan banyak tokoh rimba persilatan. Kalau sekarang dia bersikap bermusuhan maka ini adalah suatu keanehan. Aku ingin kalian segera menyerahkan bayi itu. Sekarang juga. Atau kalian akan menyesal wiro angkat tangan kanannya yang serta merta berubah warna menjadi putih perak sebatas siku ke bawah. Seng pendekar siap melepas pukulan matahari. Si nenek laras parantili angkat tangan kirinya. Tunggu dulu serunya. Lalu dia berpaling pada nyiharum sarti yang berada di cabang kiri tunggul hitam. Ratu Laut Utara Ah! Si nenek masih memanggil nyiharum sarti dengan sebutan Ratu Laut Utara. Apa benar pemuda gondrong ini yang bernama Wiro Sableng Barjuluk Pendekar 212? Memang dia orangnya jawab nyiharum sarti dengan suara datar dan wajah cacat dingin. Mendengar jawaban nyiharum sarti, laras parantili bertanya, Pemuda gondrong. Apakah kau datang ke sini seorang diri kalian yang minta begitu? Aku hanya melakukan. Sekarang malah banyak tanya segala jawab Wiro kesal. Si nenek tertawa. Tiba-tiba dia lepaskan satu pukulan tangan kosong ke arah sebuah batu besar sejarak sejarak sepuluh langkah dari samping kiri Wiro. Woot! Berak serangkum angin dasyat menderu, membuat hancur berkeping-keping batu besar yang dihwantam. Saat itu juga dari hancuran batu berkelebat sosok seorang tua berpakaian putih. Datuk Rau Basaluang Ameh. Ah, ternyata kau berdusta. Kau datang bersama orang yang tidak kami ingini. Berarti kau tidak akan mendapatkan bayi itu dalam keadaan selamat. Sambil bicara laras parantili melirik memperhatikan Datuk Basaluang Ameh yang kini berdiri di atas sebuah batu besar di arah kanan Wiro sambil menimang saluang emas. Kalian kira cuma kalian yang bisa membuat aturan. Kalian punya aturan. Aku juga punya aturan sendiri. Aku mau datang dengan siapa itu urusanku. Lagi pula yang datang bersamaku bukan orang sembarangan. Aku tidak yakin kau bisa melupakan atau mau berpura-pura lupa. Apakah kau tidak mengenali orang tua berpakaian putih ini? Kekasihmu tercinta di masa muda. Yang aku sebut namanya adalah Datuk Rau Basaluang Ameh. Wajah laras parantili berubah merah seperti saga. Ah, wajahmu berubah merah. Pertanda kau memang masih mencinta dirinya. Tapi mengapa berpura-pura? Malah kini berserikat dengan perempuan teleng itu, memusuhi Datuk Pemuda Edan. Bicara pakaruan macam orang sinting. Itulah kalau gurunya gendeng muridnya sabeleng beneran tua bangka kurang ajar bentak Wiro marah. Kau berani menghina guruku Sinto Gendeng. Luar biasa sombong. Sikapmu seperti orang hebat berpikiran waras. Padahal sebenarnya otakmu ada di dengkul. Selain sombong kau juga culas. Hianat apa yang telah kau perbuat terhadap guruku Datuk Rau Basaluang Ameh. Sudah peot kisut begini apa kau kira bisa dapat lelaki muda lebih baik dari Datuk? Puah Pemuda Sinting. Kurobek mulutmu berani bicara soal hubunganku dengan Datuk Rau Wiro jerengkan metu dan cibirkan bibir. Lima sunting suasa di kepala laras parantili berjengkrak tegang dan kepulkan asap tipis pertanda si nenek dilanda amarah luar biasa. Rahang menggembung, metu berkilat-kilat. Datuk Rau Basaluang Ameh yang sejak tadi diam sah, setelah berdehem beberapa kali lantas berkata berusaha menyurutkan ketegangan yang siap meledak. Laras parantili, aku memang tidak diundang datang ke sini. Namun aku punya kewajiban untuk hadir. Karena segala perbuatan yang kau lakukan telah menyimpang dari kelayakan sebagai seorang pendekar golongan putih rimba persilatan. Atau mungkin kini kau telah berubah hitam, menjadi pelindung mahluk roh jejadian yang kau sebut sebagai Ratu Laut Utara itu? Sungguh disayangkan. Di usia selanjut ini, apa sebenarnya yang masih kau harapkan dalam kehidupanmu? Bukankah mendekatkan diri kepada Tuhan merupakan hal yang paling baik daripada berbuat kemungkaran? Jika kau mau keluar dari jalan sesat dan menyerahkan bayi bernama Kain Permata itu maka aku dan pendekar 212 akan tinggalkan tempat ini. Dan aku akan mengakhiri urusan penculikan bayi ini sampai di sini. Laras parantili tersenyum, rangkapkan dua tangan di depan dada lalu berkata. Datuk, bicaramu seperti khotbah saja. Enak juga dibengar. Tapi kau bukan siapa-siapa lagi bagiku. Kau tidak layak mengatur diriku karena kau tidak mampu mengatur diri sendiri. Soal bayi bernama Kain Permata dia bukan anak bukan cucumu. Tak ada sangkut paut darah daging antara kalian berdua setahuku kau tidak lebih daripada kacung yang ketitipan untuk menjaganya. Masa pengasuhanmu sudah berakhir. Kami datang untuk mengambil, tua bangka sualan. Berani kau menghina datuk. Hatimu kotor, mulutmu sebusuk comberan wilu yang sudah tidak sabaran untuk menghajar si nenek kembali hendak menghantam dengan pukulan sinar matahari. Namun datuk rawat cepat memberi tanda mencegah. Laras, lalu apa perlunya kau meminta muridku datang ke sini, menjanjikan keselamatan bagi bayi bernama Kain Permata itu? Jika kau bermaksud jahat hendak menjebak, mungkin kau akan lebih dulu masuk lubang perangkap kata Datuk Raopula. Janji keselamatan tidak berlaku lagi. Kalian berdua sudah melanggar aturan yang kami tetapkan aturan kentut busuk teriak wiro, kau berani menghina guruku. Aku akan menjadikan kau babu seumur-umur di negeri neraka habis berteriak pendekar 212 segera melompat tinggi ke udara, melesat ke arah tunggul hitam yang berupa pohon batu setinggi tiga tombak. Melihat gerakan yang dibuat wiro, dalam marahnya karena dibilang mau dijadikan babu neraka laras parantili segera berseru pada Nyi Harum Sarti. Ratu, apalagi yang kita tunggu mendengar seruan si nenek Nyi Harum Sarti yang menyebut diri masih sebagai atu laut utara segera mendengak ke arah bayi di puncak batu tunggul hitam. Kain Permata Bayi titisan roh Sukmaku Bunuh orang berambut gondrong itu Dia manusianya yang telah membunuh ayahmu habis berteriak Nyi Harum Sarti sapukan tangan kanannya ke atas. Selarik sinar ke bawah menyapu sekujur tubuh Kain Permata, mulai dari kepala sampai ke kaki. Satu keanehan terjadi. Sosok bayi berusia kurang 2 tahun dan berpenampilan seperti anak 5 tahun itu tundukan kepala. Lalu tubuh sang bayi tiba-tiba berubah menjadi luar biasa besar. Begitu dia melompat turun, kaki menjejak tanah, pedataran bergetar, kepala hampir setinggi batu tunggul hitam. Kain Permata telah berubah menjadi seorang bayi raksasa. Wiro dan Datuk Rao hanya setinggi pusarnya. Kejut kedua orang ini bukan alang kepalang. Ketika bayi raksasa ini menyeringai, kelihatan barisan gigi dan caling panjang runcing. Belum pupus kejut pendekar 212, bayi raksasa Kain Permata telah menyerbunya dengan satu pukulan jarak jauh yang menebar sinar hijau. Pukulan Mambang Laut Utara ucap Wiro tersentak. Ilmu kesaktian itu adalah milik Nyi Haru Misarti alias Ratu Laut Utara Palsu. Berarti bayi itu bukan saja ketipisan sifat tapi juga menguasai ilmu kesaktian yang dimiliki roh Nyi Haru Risarti. Secepat kilat Wiro selamatkan diri dengan melesat ke kiri, jatuhkan diri ke tanah. Sambil berguling murid sento gendeng melepas pukulan sinar matahari tapi tidak diarahkan pada bayi raksasa melainkan dihantamkan ke cabang kiri batu tunggul hitam di mana roh jejadian Nyi Haru Misarti berada. Bagi Wiro walaupun jelas bayi aneh itu yang menyerang namun dia tidak mau membalas serangan. Khawatir kalau hantamannya akan mencelakai sang bayi. Nyi Haru Misarti yang menjadi sumber kekuatan bayi raksasa, makhluk yang harus dimusnahkan lebih dulu. Sinar putih pukulan matahari berkiblat panas menyilaukan. Datuk Raubah Saluang Ameh tidak tinggal diam. Dia sapukan Saluang Emas ke atas. Cahaya kuning laksana kipas mengembang menderu di udara disertai suara desingan seruling mencucuk pendengaran. Seperti Wiro, orang tua ini tidak mengarahkan serangannya ke arah bayi raksasa melainkan yang dituju adalah laras parantili yang berdiri di cabang kanan tunggul hitam. Mendapat serangan pukulan sakti yang mengegerkan rimba persilatannya Haru Misarti di atas cabang kiri batu tunggul hitam tidak bergerak sedikitpun. Malah sambil tertawa melengking dia menggoyang tubuh dan kepalanya yang teleng. Sembilan rangkum gelombang angin memancarkan cahaya biru mencuat keluar dari tubuhnya, langsung menyergap cahaya putih panas pukulan sinar matahari. Begitu saling bertabrakan satu letusan dasyat menggelegar. Lereng barat gunung merapi laksana di landa gempa. Ujung pedataran di sebelah selatan runtuh longsor. Beberapa batu besar hitam di pedataran hancur berkeping-keping. Tapi anehnya batu tunggul hitam tidak rusak sedikitpun. Ini karena Nyi Haru Misarti telah menerapkan ilmu yang bernama dinding gap laut utara. Dengan ilmu ini dia mampu melindungi setiap benda mati dari serangan atau hantaman yang datang dari luar. Kalau akibat bentrokan dasyat itu pendekar 212 Wiro Sableng sampai jatuh terhenyak di tanah pedataran maka di atas cabang kiri batu tunggul hitam sosok jajadian hitam Nyi Haru Misarti hanya tergontai-gontai beberapa kali. Begitu tubuhnya terjengkang di tanah, Wiro melihat bayi raksasa melompat ke arahnya lalu hunjamkan kaki kanan ke arah dada. Gila Wiro berteriak. Secepat kilat dia berguling ke kiri. Beruuk 13 hunjaman kaki kanan keing permata membuat lubang besar sedalam betis di tanah pedataran. Menyaksikan itu Wiro merasa nyawanya seperti terbang. Ketika bayi raksasa hendak menyerbunya kembali, kali ini dengan tendangan kaki kiri, secepat kilat dia melesat selamatkan diri, melompat ke atas sebuah batu hitam. Bayi raksasa rundukan tubuh sambil dua tangan dengan sangat cepat menyambar ke arah dada pakaian Wiro. Kali ini Wiro tidak sempat lagi mengelak, dia juga merasa ragu melancarkan serangan. Takut mencidai ken permata. Akibatnya tubuh Wiro diangkat tinggi-tinggi lalu dibantingkan ke tanah. Sebelum jatuh Wiro masih berusaha berjungkir balik. Namun tetap saja dia jatuh dengan punggung menghantam tanah. Wiro merasa tulang belulangnya seperti hancur. Darah meleleh di selah bibir. Untuk beberapa lama dia terkapar tak bergerak. Bayi Jahanam. Kalau aku serang apalagi kalau sampai mati berarti Miretno Manteli tidak akan pernah bertemu bayinya ini. Dia tidak akan pernah dapat disembuhkan dari penyakit jiwanya gila. Apa yang harus aku lakukan Wiro kerahkan tenaga dalam, alirkan hawa sakti. Terapkan ilmu meringankan tubuh. Ketika bayi raksasa kembali mendekat dia telah mampu berdiri, melompat ke punggung si bayi lalu menotok bayi itu di bagian ubun-ubun, leher dan punggung. Tiga totokan sekaligus. Tokoh silat berkepandaian tinggi sekalipun, apalagi manusia biasa akan rubuh, paling tidak kaku tegang terkena tiga totokan itu. Namun si bayi raksasa hanya menyeringai. Bagian yang ditotok menggembung sebentar lalu surut kembali. Ternyata totokan Wiro tidak satupun yang mempan. Tidak sanggup melumpuhkan seng bayi. Seng bayi kembali ulurkan kedua tangan. Berusaha menangkap dua kaki Wiro yang masih menginjak punggungnya. Kalau si bayi berhasil menangkap dua kaki Wiro lalu membantingkan seng pendekar ke bawah dengan kepala menghujam tanah lebih dulu maka tamatlah riwayat murid sento gendeng ini. Aku terpaksa harus bertindak lebih keras. Kalau tidak bisa konyol sendiri pikir Wiro. Dengan menerapkan ilmu belut menyusup tanah hingga dua kakinya menjadi licin Wiro berhasil lolos dari cekalan bayi raksasa. Dia cepat melompat ke bawah. Begitu menginjak tanah dengan cepat Wiro menjotos pinggang si bayi. Lagi-lagi karena khawatir dia sengaja hanya mengandalkan sedikit tenaga dalam. Bayi raksasa menggeliat. Memekik keras lalu memutar tubuh. Wiro tidak memberi kesempatan. Dia kembali memukul. Kali ini pukulannya ditujukan ke perut bayi. Buka bayi yang dipukul terjajar beberapa langkah, menggerung pendek. Lalu menyeringai Wiro jadi jengkel. Kini dia bermaksud hendak menghantam lebih keras dengan pengerahan tenaga dalam lebih banyak. Yang diarah adalah bagian bawah perut. Namun ada rasa tidak tega. Selagi Wiro dalam keadaan bimbang dari atas cabang kiri batu tunggul hitam ini harum sarti membuat gerakan aneh. Tubuhnya berputar ke bawah. Dua kaki menggelantung di cabang batu tunggul hitam. Dua tangan kemudian dihantamkan ke arah Wiro. Larikan sinar hitam menderu tiada henti. Wiro menangkis dengan balas melepas pukulan jarak pendek. Namun karena dari samping kiri dia melihat bayi raksasa siap hendak menyerangnya. Murid Datuk Rao dan Sinto Gendeng ini dengan cepat melompat ke atas puncak tunggul hitam. Dari sini dia melepas dua pukulan. Tangan kiri lancarkan serangan tangan dewa menghantam air bah. Tangan kanan lepaskan pukulan tangan dewa menghantam api. Merasa belum puas dengan dua pukulan sakti itu. Wiro kerahkan tenaga dalam kearah mata. Saat itu juga dari kedua matanya melesat keluar dua larik cahaya hijau membentuk sepasang pedang panjang menghidikan. Inilah ilmu kesaktian yang disebut sepasang pedang dewa. Ketiga ilmu kesaktian yang dipergunakan untuk menyerangi harum sarti didapat Wiro dari Datuk Rao Basa Luang Aneh melalui kitab putih wasiak dewa yang dipelajari. Inilah secara tekun. Adapun ilmu sepasang pedang dewa karena keganasannya maka dia hanya boleh mempergunakan dua kali dalam satu tahun. Nyharum sarti kembali putar tubuhnya. Kali ini luar biasa cepat hingga tubuh itu melaksana kitiran. Dua tangan ikut berputar tak ubah seperti dua bilah pedang. Tiba-tiba tubuh yang berputar pada cabang kiri batu tunggul hitam melesat lepas. Menyambar ke arah Wiro. Laak pinggiran telapak tangan kanan nyharum sarti berhasil menghantam dada Wiro membuat pendekar 212 mencelat hampir setengah tombak dan terhempas ke tanah. Dadanya laksana terbelah. Sakitnya bukan kepalang dalam keadaan nafas megap-megap dari mulut seng pendekar menyembur darah segar. Wiro menggeliat. Coba berdiri. Gila. Jangan-jangan dadaku sudah belah Wiro usap dadanya. Begitu bisa berdiri di acepat totok tubuhnya sendiri di beberapa tempat. Rasa sakit berkurang dan kucuran darah serta merta berhenti. Walau berhasil menciderai Wiro cukup parah, namun makhluk alam rohnya harum sarti harus membayar mahal. Salah satu dari dua serangan berupa pukulan tangan kosong yang dilancarkan Wiro menghantam dada kirinya dengan telak hingga nyi harum sarti menjeret setinggi langit. Dadanya remuk sampai ke punggung. Selagi tubuhnya terkulai limbung dan siap jatuh ke tanah, salah satu larikan sinar hijau sepasang pedang dewa memapas lehernya. Keras leher putus. Tubuh jatuh terbanting ke tanah. Setelah memijarkan cahaya hitam tubuh ini berubah menjadi kepulan asap yang dengan cepat membubung ke udara. Hal yang sama terjadi dengan kutungan kepala berwajah cacapnya harum sarti. Kepala makhluk alam roh ini terpelanting ke cabang kiri batu tunggul hitam. Sebelum mengeluarkan pejaran cahaya hitam dan berubah jadi asap, mulut pencong keluarkan ucapan lantang di susul suara tawah cepikikan. Aku belum mati. Aku tidak kalah. Makhluk tipisanku akan menghabisi kalian berdua. Aku akan muncul lagi. Hik, hik, hik utungan kepala melesat ke udara, berpijar hitam, berubah jadi asap dan melesat di udara. Di satu ketinggian kepulan asap hitam yang berasal dari tubuh dan kepala makhluk alam rohnya harum sarti bergabung satu sama lain. Sesaat kemudian di udara tampak sosok utuhnya harum sarti. Makhluk jejadian ini melesat ke arah langit dan lenyap dari pemandangan. Bayi titisan keing permata keluarkan teriakan keras. Gigi besar dan taring panjang mencuat keluar. Walau sampai saat itu tidak satu patah kata pun keluar dari mulutnya namun jelas dia menaruh amarah terhadap Wiro. Dengan sebat dia melompat menyergap Seng Pendekar. Sekarang kita lihat pertarungan yang terjadi antara Datuk Rau Basaluang Ameh dengan Seng Kekasih di masa muda yaitu Laras Parantili. Datuk Rau berkali-kali berteriak agar Laras Parantili hentikan serangan, hentikan pertarungan. Laras! Mahluk roh yang menjadi sahabatmu itu sudah musnah. Hentikan serangan! Mari kita bicara teriak Datuk Rau sambil kibaskan seruling emas menangkis serangan lawan. Walau si nenek menyerang mengandalkan tangan kosong namun dua tangannya tidak beda seperti dua bat tangan besi keras. Setiap terjadi bentrokan tangan dengan seruling terdengar suara berdenterangan dan bunga api berwarna kuning berpijar di udara, lama-lama Seng Datuk merasa khawatir seling saktinya akan menjadi rusak. Maka seperti tadi dia mengulangi teriakannya, berusaha membujuk Laras Parantili. Hanya sayang yang dibujuk semakin beringasan dan memperhebat gempuran. Kalau sahabatku musnah apa kau kira aku takut menghadapi kalian sendirian? Saat ini aku yang telah menjadi pewaris tunggal Kerajaan Laut Utara sebelum aku serahkan pada King Permata 15 tahun di muka Datuk Rau Basaluang Ameh terkesiap mendengar ucapan Laras Parantili. Begitu juga pendekar 212 Wiro Sableng yang ikut mendengar jadi inilah alasan si nenek mengapa dia melindungi terjadinya penitisan dan berpihak pada mahluk roh Niharum Sarti. Dia ingin memegang tampuk kekuasaan Kerajaan Laut Utara. Lupa dia sudah berapa usianya? Laras! Kau telah berbuat keliru. Pemegang tahta Kerajaan Laut Utara adalah Ayu Lestari. Niharum Sarti Ratu Palsu yang merampas tahta dari Ayu Lestari Tua Bangka Tolol. Tutup mulutmu. Mari kita bertarung sampai seribu jurus. Saat ini juga harus ditentukan aku atau kau yang nakalan menemui ajal Laras, sadar dan bertobatlah. Kalau kau mau mengikuti nasihaku aku berjanji kita akan bisa hidup bersama. Jika kau suka kita akan melakukannya mulai hari ini melalui pernikahan yang syah. Segala sesuatunya belum terlambat, Laras Parantili tertawa panjang. Hidung mendengus, mulut dipencongkan. Lontarkan seringai mengejek pada Seng Datuk. Tua Bangka tak tahu diri. Kau mimpi setengah jalan Datuk. Kambing saja tidak sedih kawin denganmu, apalagi aku. Kau boleh kawin dengan setan hantu pelayangan teriak Laras Parantili lalu kembali menggempur si kakek. Setan perempuan kurang ajar. Beraninya kau menghina guruku teriak pendekar 212 Wirosa Bleng yang menjadi marah besar mendengar ucapan sangat menghina yang dikeluarkan si nenek. Aku bersumpah akan membuatmu malu seumur hidup saat ini juga. Kau yang akan aku buat jadi kambing betina. Kalau perlu aku cabuti seluruh bulu di tubuhmu begitu berteriak Wiro berkelebat ke arah Laras Parantili yang saat itu tengah menggempur Datuk Rao dengan serangan tangan kosong, pukulan berantai. Karena Seng Datuk melawan setengah hati mengingat kecintaannya pada si nenek maka tak urung dua pukulan lawan bersarang di dada dan satu lagi menghajar telap keningnya hingga bengkak lebam sampai ke mata. Pada saat itulah Wirosa menyergapnya dari belakang. Lalu beret. Beret. Punggung pakaian sampai ke pinggang dan malah sampai ke bagian lebih bawah yaitu celana panjang hitam si nenek kerobek besar merosot ke bawah. Laras Parantili memekik keras. Datuk Rao berseru kaget. Selagi si nenek keburakan menutupi auratnya sebelah belakang, Wiro bertindak lebih gila. Tua bangka bermulut comberan. Makan tanganku ini pelaak. Plaak Wiro tampar pipi Laras Parantili kiri kanan, selagi si nenek sempoyongan Wiro hulurkan tangan kiri. Breket. Dia tarik pakaian si nenek mulai dari dada sampai ke bawah. Kini keadaan si nenek yang pakaiannya robek depan belakang nyaris bugil. Kambing betina bugil. Rasakankah sekarang ucap Wiro lalu tertawa gelak-gelak. Laras Parantili menjerit sekali lagi. Dengan dekat dia tendangkan kaki kanannya yang tepat mengenai perut pendekat 212 hingga Wiro terpental dan jatuh duduk di tanah. Mulutnya mengeluarkan suara seperti mau muntah tapi yang keluar semburan darah. Dalam keadaan seperti itu walau dia ingin sekali menghabisi Wiro namun Laras Parantili tidak sanggup menahan malu. Nenek ini putar tubuh, lalu seapat kilat berkelebat tinggalkan pedataran tunggul hitam. Sebelum jatuh terguling ke tanah Wiro masih sempat berbuat jahil, menjamret pinggang celana panjang hitam Laras Parantili. Sekali tarik saja maka tanggalah celana yang sudah tidak karuan rupa itu. Kutuk serapah menghambur dari mulut Laras Parantili. Rasa malu luar biasa membuat si nenek memang tidak sanggup bertahan lebih lama di tempat itu. Sekali berkelebat dia sudah lenyap dari pedataran tunggul hitam. Wiro, tidak seharusnya kau berbuat begitu, kata Datuk Rao basa luang ameh sambil menyekadah yang mengucur dari luka dikeningnya. Wiro tak bisa menjawab. Tubuhnya terkapar tertelentang. Perut sakit sekali seperti mau pecah akibat pendangan Laras Parantili tadi. Dada laksana terbelah oleh hantaman pinggiran tangan kanan diharum sarti. Darah masih mengucur dari mulutnya. Datuk Rao membungkuk, berusaha menolong Wiro berdiri. Namun saat itu dari belakang melompat bayi raksasa Ken permata. Datuk, awas Wiro berteriak. Namun suaranya begitu lemah dan peringatannya agak terlambat. Saat itu tendangan bayi raksasa telah menghantam pantat Seng Datuk. Orang tua ini mencelat sampai dua tombak. Wiro berusaha menyambuti tubuh itu tapi malah ikut terpental dan terguling di tanah lalu sama-sama terbujir berdampingan. Bayi raksasa menyeringai. Memeki keras lalu melompat dan berdiri di antara kedua orang yang berada dalam keadaan tak berdaya itu. Dia berpaling ke kiri dan ke kanan seolah-olah mau memilih. Yang mana antara Wiro dan Seng Datuk yang akan dihabisi lebih dulu, ternyata bayi titisan roh jahat Niharum Sarti ini memilih kedua-duanya. Kaki kanan diangkat, siap diinjakan ke kepala pendekar 212 Wiro Sableng. Bersamaan dengan itu tangan kanan bergerak melepas pukulan maut bernama tiga tombak utara memantek nyawa. Ilmu kesaktian ini adalah yang didapatkan permata dari penitisan yang dilakukan Niharum Sarti. Cahaya hitam berkiblat, lalu memecah menjadi tiga larikan berbentuk tiga kepala tombak, melesat ke arah kepala, dada dan perut pendekar 212. Datuk, aku tidak pernah mengira akan mati bersebelahan dengan dirimu ucap Wiro. Muridku, jangan pasrah putus asa teriak Datuk Rao Basaluang Ameh. Tangkis dengan pukulan harimau dewa. Aku akan membantu dengan aliran tenaga dalam lalu Datuk Rao Basaluang Ameh pukulkan telapak tangan kanannya ke tanah. Saat itu juga dari tangan itu mengalir keluar tenaga dalam dan hawa sakti, langsung masuk ke dalam tubuh Wiro. Tidak menunggu lebih lama pendekar 212 segera tiup tangan kanannya. Saat itu juga pada telapak tangan itu muncul gambar harimau putih bermata hijau. Wiro lalu dorongkan tangan kanan ke arah datangnya serangan yang dilepas oleh bayi raksasa. Dari telapak tangan kanan Wiro mencuat keluar suara deru angin luar biasa dasyat disertai suara gerengen harimau. Terang, terang dua kepala tombak hitam mencelak mental hancur berkeping-keping. Tapi celakannya kepala tombak ketiga dari tiga tombak laut utara memantek nyawa masih bisa lolos. Menderu tepat ke arah jantung pendekar 212-14 sekejap lagi ujung tombak ketiga akan menancap di dada dan menembus sampai ke jantung pendekar 212. Tiba-tiba satu benda putih melayang di udara disertai deru angin sangat kencang. Lalu terdengar ada perempuan berteriak. Kemuning. Ada bayi aneh hendak membunuh ayahmu bersamaan dengan menggemanya suara teriakan. Maka dua larik sinar putih berkiblat di udara. Terang tombak laut utara memantek nyawa yang siap menghabisi riwayat pendekar 212 patah berkeping-keping, mencelak ke udara. Di pedataran kini tampak harimau putih sakti datuk rawabah matah hijau. Binatang ini lari menghampiri Wiro, lalu berdiri dengan sikap melindungi seng pendekar. Tak jauh dari situ berdiri Nyeretno Mantili dengan metu berkilat sambil pegangi boneka kayu. Dia melirik sebentar ke arah Wiro lalu alihkan pandangan pada bayi raksasa yang juga tengah menatap ke arahnya dengan pandangan aneh. Tiba-tiba Nyeretno Mantili berteriak keras. Tangan kanan yang memegang boneka kayu diangkat ditujukan pada bayi raksasa. 5 jari memencet keras 2 larik sinar putih pukulan sepasang cahaya batu kemala berkiblat ke arah bayi raksasa. Nyeretno! Jangan menyerang bayi raksasa! Dia anakmu teriak Wiro. Lalu seperti mendapat satu kekuatan Wiro melompat. Dia masih sempat mendorong tangan kanan Nyeretno Mantili ke atas hingga 2 larik cahaya putih yang mengarah pada bayi raksasa bergeser jauh dari sasaran. Kemuning! Ayahmu pasti sudah gila menolong makhluk aneh yang hendak membunuhnya teriak Nyeretno Mantili. Nyeretno, tenang! Dengar baik-baik, bayi besar perempuan itu bukan musuhku, bukan pula musuhmu. Dia adalah anakmu Ken Permata. Nyeretno Mantili menatap Wiro sejenak lalu tertawa cetikikan. Gilamu kumat lagi! Aku tidak kenal siapa itu Ken Permata. Aku tidak pernah merasa punya anak bernama Ken Permata. Anakku di Akemoning Nyeretno Mantili acungkan boneka kayu ke arah Wiro. Bagaimana kejadiannya Nyeretno Mantili bisa sampai ke pedataran tunggul hitam dibawa oleh harimau putih sakti? Seperti diceritakan sebelumnya, Datuk Raut telah melepas totokan di tubuh perempuan itu lalu membuatnya tertidur dan baru akan terbangun kalau mereka kembali ke danau Maninjau. Ternyata Nyeretno Mantili bangun lebih cepat dari yang diduga. Perempuan ini langsung berteriak-teriak mencari Wiro. Mande Salaha yang ketakutan akan terjadi apa-apa meminta harimau putih untuk membawa Nyeretno Mantili ketunggul hitam di lareng barat gunung Merapi di mana Wiro dan Datuk A.A.O. berada. Saat itu Datuk A.A.O. Masa Luang Ameh telah berdiri dan melangkah mendekati Nyeretno. Harimau putih bermata hijau bergerak, melangkah berputar-putar mengelilingi bayi raksasa. Si bayi sendiri tegak diam tak bergerak. Sepasang matanya masih terus memandang sayur ke arah Nyeretno. Seperti ada sesuatu di dalam pikirannya. Kalau saja dia bisa bicara pasti dia akan mengatakan sesuatu. Sejak tubuhnya menjadi besar aneh seperti itu dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan sepotong katapun. Nyeretno, Tegur Datuk Rao Basa Luang Ameh begitu berdiri di hadapan Nyeretno. Banyak kejadian yang telah menimbulkan kedukaan dan kesengsaraan. Termasuk derita yang kawalami, eh, kakek yang matanya bengkak ini siapanya Nyeretno bertanya pada Wiro. Dia Datuk Rao Basa Luang Ameh, guruku, menerangkan Wiro. Oh ala, kemuning. Ayahmu ini bicara apa? Kita tahu gurunya adalah nenek keriput berkulit hitam bau pesing bernama Sinto Gendeng. Sekarang kenapa dia mengaku aku kakek ini sebagai gurunya Nyeretno mengenai aku ini siapa tidak perlu dipersoalkan? Kata Datuk Rao dengan suara lembut sambil meletakkan tangannya di bahu kiri Nyeretno dan diam dia mengalirkan hawa sakti sejuk. Yang penting saat ini adalah kau telah bertemu dengan bayimu bernama Ken Permata. Bayi dari hasil perkawinanmu dengan Wira Bumi. Bayi yang diselamatkan oleh pembat umu bernama Jakatua. Kau ingat Nyeretno hik, hik. Orang tua ini pandai sekali bercerita. Tapi sebagian ceritanya dusta Nyeretno manteli keluarkan ucapan sambil usap-usap wajah boneka kayu. Kalau aku dusta, aku minta maaf padamu Nyeretno. Tapi ceritaku yang mana yang kau anggap dusatanya Datuk Rao sambil kini tangannya mengusap kepala Nyeretno manteli dan kembali mengalirkan hawa sakti sejuk. Nyeretno kibaskan tangan yang mengusap kepalanya. Wiro Ayah Kemuning saja tidak pemah memegang kepalaku. Kau yang aku tidak kenal siapa berani-beraninya, Datuk Rao tersenyum. Nyeretno, maafkan kalau aku yang tua ini telah berlaku lancang. Selama ini aku begitu dekat dengan puterimu Ken Permata. Aku telah menganggap dirinya sebagai cucu sendiri. Dan kau aku anggap sebagai anak. Namun, orang di tempat ini gelas semua rupanya kata Nyeretno manteli dengan muka cemberut. Aku sudah bilang tidak pernah punya anak, punya bayi atau puteri bernama Ken Permata. Wiro menggaru kepala. Datuk Rao masih tersenyum. Keduanya berpaling ke arah batu tunggul hitam. Mereka melihat kejadian aneh. Bayi Raksasa Ken Permata yang tadi begitu ganas hendak membunuh Wiro kini duduk dan menjelepok di tanah. Sepasang matanya tidak lagi beringas tapi menatap sayu tak berkesip ke arah Nyeretno manteli. Wiro, apakah kau melihat satu keandahan pada pandangan macu bayi itu? Dia seperti mengharapkan sesuatu, mendambakan sesuatu, benar Datuk. Saya dapat merasakan, jawab Pui Wiro. Anak itu sepertinya merasa ada getaran batin dalam dirinya. Mungkin yang maha kuasa tengah memberikan satu petunjuk padanya. Mungkinkah bayi itu punya rasa kalau Nyeretno manteli adalah ibu kandungnya? Datuk Rao terdiam mendengar ucapan Wiro. Dia tidak menyangka si pemuda mempunyai perasaan yang begitu halus hingga menangkap getaran batin antara sang bayi dengan ibunya. Datuk Rao berpaling pada Nyeretno. Nyeretno, kau dulu menjawab ceritaku yang mana yang kau katakan dusta, Nyeretno manteli timang-timang boneka kayu beberapa ketika lalu menjawab. Aku tidak pernah kawin dengan orang bernama Wirabumi. Aku tidak pernah punya anak bernama Ken Permata. Itu kedusaanmu orang tua. Tapi kau tidak dusta soal pembantuku yang bernama Jakatua. Eh, apa kau tahu kalau pembantuku itu sudah mati digantung orang-orang kerajaan Datuk Rao mengangguk? Nasibnya malang sekali. Semoga Tuhan memberikan tempat yang paling baik baginya di alam akhirat, Nyeretno memandang berkeliling. Dia tertawa cekikikan ketika melihat bayi raksasa perempuan yang duduk menjelepok di tanah di depan batu tunggul hitam. Lalu perempuan ini berkata pada boneka kayu. Kemuning, kau lihat bayi besar itu. Lucu sekali. Makannya pasti sepuluh bakul. Hik, hik, hik Nyeretno kemudian berkata pada Wirro. Aku tidak suka kau membawaku ke sini. Perlu apa? Di mana ini? Aku ingin kembali ke tanah Jawa. Aku ingin menemui Sandaka, Nyeretno. Kau dan Wirro akan segera kembali ke tanah Jawa. Sebelum pergi apakah kau tak ingin memegang atau mengusap kepala bayi raksasa ini? Tanya Datuk Rao pula. Ihaha. Perlu apa aku mengusap kepalanya? Lihat, giginya besar-besar. Calingnya panjang runcing. Bisa-bisa nanti aku digeragotnya bayi ini bayi baik. Dia tidak akan berbuat jahat padamu. Dia sebaik anakmu Kemuning. Karena sebenarnya dia dan Kemuning masih bersaudara, kata Wirro pula. Geblek. Mana mungkin Kemuning bersaudara dengan bayi aneh itu, kata Nyeretno mantili. Nyeretno, tidakkah kau menyadari? Bayi besar itu dari tadi memandangmu. Dia akan sangat bahagia kalau kau mengusap kepalanya, kalian berdua sama ruwalnya. Baiklah aku akan mengusap kepala bayi bercaling itu. Tapi satu kali saja satu kalipun tak jadi apa Nyeretno. Mari kugendong agar kau bisa mengusap kepalanya. Wirro lalu mendukung Nyeretno mantili di bahu kanannya. Agak takut-takut dia kemudian membawa perempuan itu ke hadapan bayi raksasa. Nah, sekarang ulurkan tanganmu. Usap kepalanya, Nyeretno tidak segera melakukan apa yang dikatakan Wirro sementara Datuk Raoar memperhatikan dengan perasaan cemas. Persentuhan lahir merupakan kunci dari persentuhan batin. Dengan kunci itulah Datuk Raoar akan coba membuka ingatan Nyeretno kembali. Bayi besar sendiri yang kini benar-benar berubah sikapnya dongakan kepala, menatap Nyeretno mantili. Wirro pegang lengan Nyeretno, usap Nyeretno, usap kepalanya. Sesudah itu kita akan meninggalkan tempat ini. Nyeretno mantili akhirnya ulurkan tangan kanan. Telapak tangan diletakkan di atas rambut bayi raksasa lalu dia mengusap satu kali. Saat itu juga terjadi satu keanehan. Nyeretno mantili terpekek. Wirro dan Datuk Rao keluarkan seruan tertahan. Bayi besar yang menyeramkan itu begitu diusap satu kali kepalanya oleh Nyeretno mantili tiba-tiba berubah kembali menjadi bayi sebesar aslinya yakni Ken permata seusia kurang dari dua tahun. Gigi besar dan taring di dalam mulutnya lenyap. Begitu berubah bayi ini langsung menangis. Dua tangan diulurkan ke arah Nyeretno mantili. Nyeretno bersurut mundur. Nyeretno, bayi itu suka padamu. Dia minta digendong, kata Wirro. Aku tak mau menggendongmu. Kau bukan Kemuning. Kau bukan anakku, kata Nyeretno pula. Nyeretno, gendonglah barang sebentar. Sampai dia berhenti menangis. Kelihatannya dia suka padamu, juga suka pada Kemuning, berkata Datuk Rao. Aku tidak mau. Aku takut Kemuning marah. Tidak, Kemuning tidak akan marah. Malah lihat. Kemuning ingin menciumnya, Wirro lalu menarik boneka kayu yang dipegang Nyeretno mantili dan menempelkan wajah boneka kayu itu di pipi Ken permata. Nah, apa kataku? Kemuning tidak marah. Lihat, Kemuning malah tertawa-tawa. Nyeretno mantili tersenyum. Boneka ini lucu juga. Siapa namanya? Tanya Nyeretno. Dia bukan boneka. Dia manusia sungguhan. Namanya Ken permata bayi cantik. Milikmu, milikku benar Nyeretno. Dia milikmu. Apakah kau mau membawanya serta ke tanah Jawa Nyeretno menggeleng? Tidak. Nanti merepotkan saja, dia anak baik. Dia akan jadi teman bermain kemuning. Sekarang gendonglah. Sebentar saja, dia cengeng. Dari tadi menangis terus, itu karena dia kepingin kau gendong, Nyeretno, kata Datuk Rau. Wiro gendong bayi kecil Ken permata lalu diulurkan pada Nyeretno mantili. Nyeretno diam saja. Tapi matanya menatap wajah bayi cantik yang menangis itu. Sepasang mati mereka saling beradu pandang. Sepasang mati ibu dan anak. Nyeretno sisipkan boneka kayu ke punggung pakaiannya. Lalu perlahan-lahan perempuan ini ulurkan tangan. Aku tak mau menggendong lama-lama. Aku akan menggendong sebentar saja, ucap Nyeretno mantili. Begitu si bayi berada dalam dukungan Nyeretno mantili, satu cahaya hitam melesat keluar dari tubuh Ken permata. Roh tipisan meninggalkan tubuh bayi itu, disik Datuk Rau pada Wiro. Kekuatan kasih sayang sang ibu memusnahkan semua kejahatan yang ada dalam tubuh bayi itu, tapi apakah Nyeretno bisa kembali waras? Bisa menyadari kalau Ken permata adalah anak kandungnya kita tunggu saja. Aku merasa sesuatu akan terjadi, jawab Datuk Rau basa luang ameh. Bantu aku berdoa pada yang maha kuasa, Wiro dan Datuk Rau memperhatikan. Nyeretno mantili yang tadi hanya mau mendukung si bayi sebentar saja kini ternyata masih terus mendekatnya sementara si bayi memeluknya sambil menangis. Dua jantung saling balas berdetak. Dua aliran darah saling menggetarkan rasa. Ketika Nyeretno mantili mengangkat kepalanya, Wiro dan Datuk Rau melihat bagaimana sepasang nete bening perempuan cantik bertubuh mungil itu kini tampak berkaca-kaca. Nyeretno, apakah kau sudah puas menggendongnya? Kalau sudah serahkan kembali bayi itu padaku, kata Datuk Rau pula yang sebenarnya ingin menjajagi hati dan perasaan Nyeretno mantili. Aku masih ingin menggendongnya. Dia anak bayi. Hatiku merasa tenteram saat mengeluknya. Siapa nama bayi ini Ken Permata? Jawab Wiro. Bayi ini, Nyeretno usap wajah si bayi yang basah oleh air mata. Bayi ini, Nyeretno memandang ke arah Wiro. Katamu dia bayiku. Anakku. Kau, kau tidak dusa tidak Nyeretno. Aku tidak berdusta. Nyeretno berpaling pada Datuk Rau. Orang tua ini cepat berkata, aku juga tidak berdusta. Bayi bernama Ken Permata itu adalah anak yang lahir dari rahimu dan pernah lenyap sewaktu diselamatkan oleh pembantumu, Nyeretno. Coba kau perhatikan, kata Wiro pula. Cantiknya bayi itu sama dengan cantiknya wajahmu. Hidung, alis serta bibirnya juga sama denganmu, Nyeretno terdiam. Diam memandang ke arah kejauhan seperti coba merenung. Perlahan-lahan ingatan masa silam sedikit demi sedikit muncul membayang dalam benaknya. Namun memang tidak mudah mengembalikan kewarasan seseorang yang pernah hilang dan telah menderita selama hampir dua tahun hanya dengan cerita walau saat itu dia melihat sendiri seng bayi. Lalu kemuning Wiro menggaru kepala. Saling pandang dengan Datuk Rau. Kemuning saudara Ken Permata. Keduanya sama-sama anakmu, Nyeretno, Datuk Rau yang bicara. Jadi aku punya dua anak betul, jawab Pu Wiro. Dua-duanya perempuan betul, menyahuti seng datuk. Dan kau ayahnya juga? Ayah Kemuning dan ayah Ken Permata Wiro menggaru kepala. Benar, aku ayah mereka, aku punya dua anak. Aku gembira, Nyeretno tertawa sebentar lalu menangis. Wajahnya berubah tidak seperti biasa. Pandangan matanya juga kini lain. Suara dan nada ucapannya jauh berbeda. Ya Allah, turunkan rahmatmu. Beri kesembuhan pada perempuan ini, ucap Datuk Rau dalam hati sambil mengucapkan istighfar berulang kali. Wiro, aku mau membawa anak-anakku pulang ke tanah Jawa. Aku, aku juga ingin melihat sanaka. Akan aku katakan padanya kalau aku sebenarnya punya dua anak. Ken Permata dan Kemuning. Dulu dia hanya tahu kalau aku cuma punya satu orang anak. Kemuning ini, Nyeretno lalu mengambil boneka kayu yang disisipkannya di punggung pakaian. Lama dia menatap boneka kayu itu sementara air mati jatuh bercucuran. Boneka kayu kemudian dicium berulang kali. Wiro, Nyeretno belum sembuh sempurna. Tapi wajah, sikap serta bicaranya menunjukkan sudah jauh berubah. Kau harus segera membawanya ke tanah Jawa. Bawa dia pulang ke tempat kediamannya jika dia melihat semua benda atau tempat, apa saja yang ada di masa lalunya, kiranya itu akan membawa kesembuhan yang lebih cepat dalam dirinya, saya akan melakukan apa yang Datuk katakan. Bisakah saya membawa mereka sekarang juga? Saya butuh bantuan sahabat Datuk Raobamato Hijau, baru saja Wai mengucapkan kata-kata itu harimau putih bermata hijau segera mendatangi lalu rundukan tubuh di depan Wirodanyi Retno Mantili. Kubuk tua dalam rimba belantara tak jauh dari jurang batu pualam. Manusia paku sandaka terbaring di lantai gubuk, ditemani denok tuba biru. Aku mendengar suara sesuatu melayang di udara. Mendatangi ke arah gubuk ini, kata sandaka. Baru saja dia berucap tiba-tiba ada sahutan. Sahabat, kami memang sudah sampai di sini lalu seekor harimau putih besar muncul, menggereng perlahan di depan gubuk, ditunggangi Wirodanyi Retno Mantili, Ken Permata dan boneka kayu kemuning. Tentu saja sandaka dan si gemrot denok tuba biru merasa gembira. Ternyata Wirodanyi Retno hanya pergi kurang dari dua hari. Sahabat berdua, aku gembira bisa bertemu lagi dengan kalian. Bagaimana keadaan kalian sandaka dan denok tuba biru terheran-heran? Ada perubahan pada diri perempuan mungil ini. Sakit pada punggungku sudah jauh berkurang. Jika dipaksakan rasanya aku sudah bisa duduk, jawab sandaka. Bayi cantik ini, apakah dia yang bernama Ken Permata? Tanya denok tuba biru sambil mengusap pipi merah si bayi. Yang menjawabnya Retno sendiri, Benar, dia anakku. Sekarang aku punya dua anak. Ken Permata dan Kemuning, sandaka tertawa. Berpaling ke arah Wirodanyi isyarat agar Wiro mendekat. Lalu sandaka berbisik. Apakah Nyretno mengalami kesembuhan setelah bertemu bayinya Wiro mengangguk dan diam-diam merasa sedih karena dengan kesembuhan Nyretno berarti paku-paku yang ada di kepala dan tubuh sandaka tidak dapat dilenyapkan. Sekarang otaknya sudah waras, tidak gila lagi sandaka bertanya lagi ingin meyakinkan. Benar, jawabku Wirodanyi. Aku bersyukur, sandaka walau aku gembira ada kesembuhan pada diri Nyretno Mantili, tapi aku sedih mengingat keadaan dirimu. Berarti syarat untuk melenyapkan 30 paku di tubuhnya tidak mungkin dilaksanakan. Tapi biar semua kita serahkan pada Yang Kuasa Gusti Allah, aku juga sudah pasrah. Ini semua sudah kehendak Yang Kuasa. Sudah takdir, tapi bagaimana kalau aku bicara dulu dengan Nyretno Mantili? Lalu menanyakan padanya apakah dia masih bersedia nikah denganmu sandaka tertawa, waktu tidak waras saja dia tidak mau nikah denganku. Apalagi setelah waras, kau ini mau membanyol yang tidak-tidak saja, kau tunggu saja di sini. Aku akan menemuinya. Aku akan bicara dulu dengannya. Kau berdoa saja di sini, kalau ada malaikat mendengar ucapanmu, malaikat pasti tertawa, kata sandaka pula. S.S.T.T.T. Jangan sebut-sebut malaikat. Setahuku malaikat itu tidak pernah tertawa. Tapi mampu memberikan rahmat pada manusia. Nah, kau tunggu di sini, Wiro lalu membawanya Nyretno Mantili keluar gubuk. Keduanya bicara cukup lama. Ketika akhirnya Wiro masuk kembali ke dalam gubuk bersama Nyretno Sandaka berusaha tenang walau hatinya sebenarnya sangat cemas. Apalagi dilihatnya Wiro berulang kali menggelengkan kepala. Sesaat kemudian Wiro, Nyretno Mantili yang menggendong keing permata dan membawa boneka kayu, serta tuba biru sudah duduk di samping sandaka. Wiro mengusap wajah berulang kali, menggaruk kepala tiada henti, menambah kecemasan yang ada dalam diri sandaka. Sahabatku, Wiro mulai bicara, aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Selebih dari itu semuanya berada di tangan Gusti Allah, sandaka merasa benar-benar putus harapan. Dia menatap ke atap gubuk. Berusaha mengendalikan perasaan hingga tubuhnya bergetar dan dadanya turun naik. Aku mengerti Wiro, kau sahabat baik. Aku sangat berterima kasih padamu. Manusia tidak bisa menolak kehendak yang kuasa, berucap sandaka dengan suara bergetar. Benar sahabatku. Manusia tidak bisa menolak kehendak yang kuasa, jawab Wiro. Lalu dia berpaling pada Nyiretno Mantili, Nyiretno, sampaikan pada sahabatku sandaka apa yang hendak kau katakan, Nyiretno Mantili usap kepala boneka kayu lalu membelai rambut ken permata. Matanya kemudian menatap ke arah sandaka. Tapi mulutnya tidak mengeluarkan ucapan apa-apa. Wiro jadi garu kepala. Nyiretno, kau sudah berjanji tadi sekarang katakan saja, setelah masih dalam beberapa lama akhirnya Nyiretno Mantili berkata, Sandaka, aku bersedia dinikahkan dan menjadi istrimu, kejut manusia paku sandaka artogampito bukan alang kepalang. Si gemrot denok tuba biru terperangah. Saking kaget dan juga gembiranya sandaka tiba-tiba berteriak keras. Lupa akan sakit di punggungnya pemuda ini melompat ke atas hingga menjebol atap gubuk. Ketika dia menjejakan kaki di halaman, 30 paku yang menancap di kepala, wajah serta sekujir tubuhnya telah lenyap. Kuasa Tuhan memang di atas segala galanya. Walau Nyiretno Mantili kini sudah berubah menjadi orang aras Namun keikhlasannya untuk bersedia menjadi istri sandaka membuat pemuda ini tetap mendapat kesembuhan. Perlahan-lahan sandaka jatuhkan diri berlutut lalu bersujuk di tanah. Mulutnya berucap, Terima kasih Gusti Auloh. Terima kasih atas pertolonganmu hingga saya mendapatkan kesembuhan. Saya berjanji akan mengasihi dan menjaga baik-baik istri saya, Nyiretno Mantili. Saya berjanji akan menyayangi dua anaknya, Ken Permata dan Boneka Kayu Kemuning. Pada saat sandaka jatuhkan diri berlutut, Nyiretno Mantili cepat-cepat keluar dari dalam gubuk yang atapnya sudah jebol. Wiro segera mengikuti. Tapi Denok Tuba Biru cepat memegang tangannya. Wiro, sekarang giliranku untuk mengatakan bahwa aku bersedia kau nikahi dan menjadi istrimu, apa dua mata pendekar 212 mendelik besar. Si gemrot Denok Tuba Biru tertawa gelak-gelak lalu enak saja merangkulkan dua tangannya ke bahuseng pendekar hingga bulu ketiaknya yang lebat bersembulan menyentuh leher Wiro, membuat murid sento gendeng merinding kegelian. Tamat. Episode selanjutnya, Kupu-Kupu Giyok N-G-A-R-A-I Si Anok.